Berita tentang Longchen yang mengalahkan Feng Wutian sekali lagi menyebar seperti angin puyuh melalui klan Azure, ke klan lain, dan bahkan ke klan dalam. Kali ini, reputasinya bahkan lebih gemilang. Setidaknya di antara klan lain, ia dapat dianggap sebagai pendatang baru yang terkenal. Di klan Azure, reputasinya telah melampaui Cuyunyao dan yang lainnya, hampir setingkat dengan Cuyunsi. Liu Lan bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi dia sudah berada di puncak tahap inti bumi. Dia adalah kartu Truf Aola King yang pada usianya, dan Longchen adalah kartu Truf Aola King yang pada usianya. Kali ini, dengan bantuan berbagai ramuan Liu Yuan, Feng Wutian pulih dalam sehari. Dia tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam meninggalkan klan Azure. Liu Yuan dan yang lainnya menghela napas lega karenanya. Longchen akhirnya bisa tenang dan terus berkultivasi. Jumlah kristal api petir yang telah ia gabungkan masih belum mencapai batasnya. Ketika ia menyatu dengan kristal api petir ke-28, Liu Yuan mengirim seseorang untuk memanggilnya. Mengapa hantu tua ini mencariku? Jarang baginya untuk bisa bersantai. Longchen sedang bersiap untuk melakukan perjalanan lagi ke alam bela diri surga untuk menebus poin kontribusi, tetapi dia tidak menyangka Liu Yuan akan memanggilnya saat ini. Sesampainya di Aola Utama Aola King Yang, hanya Liu Yuan yang ada di sana. Ketika dia melihat Longchen, wajahnya penuh kegembiraan saat dia menyambutnya. Pena tua Yuan sangat gembira, mungkinkah Anda memiliki seorang putra di usia tua Anda? Identitas Longchen sekarang berbeda, jadi dia menggodanya. Liu Yuan tidak marah. Dia menatap anak itu tanpa daya, lalu tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu sebuah berita bagus. Apa? Dia tidak menyangka akan ada kejutan. Telinga Longchen langsung menegang. Liu Yuan berpura-pura misterius dan berkata, apakah kamu tahu hari apa sekarang pada hari pertama bulan November? Apa yang aku tahu? Jangan membuatku penasaran. Jika ada yang ingin kau katakan, cepatlah dan katakan. Longchen dipenuhi dengan antisipasi. Hari pertama bulan November, itulah Hari Naga Biru Timur, yang juga merupakan hari dimulainya pemilihan klan dalam. Apa hubungannya ini denganku? Mata Longchen berbinar saat dia berkata, orang tua, jangan bilang kau ingin memberitahuku bahwa pendaftaranku untuk seleksi klan dalam sudah lolos. Apakah saya akan berpartisipasi dalam seleksi klan dalam? Longchen selalu diam-diam menghina lelaki tua itu di dalam hatinya. Karena kegembiraannya, dia mengucapkannya begitu saja. Sejujurnya, Longchen benar-benar ingin memasuki klan dalam. Pertama, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Kedua, serangkaian kejadian baru-baru ini membuatnya mengerti pentingnya status. Dari Dongfang Tianyu, Feng Wu Tian, Bei Tang Mo, dan Mo Xiaolang, Longchen tahu bahwa jika dia ingin mengangkat kepalanya di keluarga Ling Wu, dia harus memasuki klan dalam. Yang terpenting, Yang Ling Qing telah pergi ke Bei Tang Suan Wu. Longchen paling khawatir bahwa Yang Ling Qing akan diganggu. Oleh karena itu, dia sangat ingin berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam. Klan dalam, tidak peduli apapun, aku harus masuk. Namun, dia mendengar dari orang lain bahwa untuk berpartisipasi dalam seleksi klan dalam, seseorang harus setidaknya berada di alam inti bumi. Longchen masih berada di alam inti fana, itu sebabnya dia tidak memiliki banyak harapan untuk dirinya sendiri. Namun, dari apa yang dikatakan Liu Yuan, mungkinkah? Kau benar-benar telah mendapatkan banyak hal kali ini. Benar, aku baru saja menerima kabar bahwa kau telah lulus ujian. Ini benar-benar di luar dugaanku. Melihat Longchen muda mengalami pertemuan yang begitu beruntung, Liu Yuan merasa sangat emosional dalam hatinya. Setelah mendapat konfirmasi Liu Yuan, hati Longchen dipenuhi kegembiraan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, tapi Longchen menatap Liu Yuan dan bertanya, Doyen, aku hanya di alam inti fana, bagaimana aku bisa lulus ujian? Jangan bilang mereka melakukan kesalahan. Liu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku berita tentangmu yang mengalahkan Feng Wu Tian pasti sudah tersebar. Meskipun kau hanya berada di alam inti fana akhir, kau mampu mengalahkan seorang prajurit inti bumi dari keluarga inti. Ku rasa hanya setelah para penguji melihat ini mereka akan menyadari potensimu. Longchen memikirkannya, dan ini adalah satu-satunya kemungkinan. Sepertinya aku tidak melihat Liu Ling mandi tanpa alasan. Karena aku melihatnya mandi, dia meminta Feng Wu Tian untuk menghajarku. Pada akhirnya, Feng Wu Tian dikalahkan olehku, dan aku diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam. Perkembangan dunia ini sungguh tidak terduga. Saat memikirkan hal ini, wajah Longchen menampakkan ekspresi bangga. Longchen, jangan terlalu senang. Perkataan Liu Yuan bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepala Longchen. Kenapa? Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua ini tiba-tiba menjadi begitu serius. Liu Yuan menggelengkan kepalanya saat melihat anak ini yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Daftar nama untuk penilaian ini telah selesai. Sebanyak 20 orang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam seleksi klan dalam. Klan emas dan klan perak masing-masing telah mengambil 3 tempat, sementara 7 klan lainnya masing-masing memiliki 2 tempat. Klan hijau kita hanya memiliki kamu dan Chu Yun Xi. Apa yang salah dengan itu? Chu Yun Xi tampaknya berada di alam inti bumi, aku bukan tandingannya. Longchen sangat jelas tentang ini. Liu Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, kali ini, dari 20 orang, total ada 5 orang yang memperoleh kuota secara langsung. Chu Yun Xi juga salah satunya. Mereka yang memperoleh kuota secara langsung semuanya berada di puncak alam inti bumi awal, dan kekuatan mereka bahkan mendekati lan-er. Adapun yang lain yang lulus ujian, kekuatan mereka adalah yang terendah di antara mereka yang baru saja menerobos ke alam inti bumi, dan mereka semua berada di puncak. Mereka sedikit lebih kuat dari Feng Wu Tian. Oleh karena itu, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa dalam pemilihan klan dalam ini, tidak peduli apapun, Anda adalah kontestan terlemah. Liu Yuan menganalisis situasi untuk Long Chen. Baru sekarang Long Chen mengerti mengapa Liu Yuan menyuruhnya untuk tidak terlalu senang. Penatua, di antara 20 orang, berapa banyak yang bisa lolos seleksi klan dalam? Jika Long Chen ingin memasuki klan dalam, dia harus mengetahui pertanyaan ini. 2. Liu Yuan berkata dengan putus asa, itulah sebabnya aku berkata jangan terlalu senang. Itu karena, bahkan jika kau memperoleh tempat itu, kesulitan memasuki klan dalam bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Bahkan prajurit muda terkenal dari klan hijau, Chu Yun Xi, tidak memiliki kepercayaan diri untuk lulus, apalagi kau. Jika memang begitu, kenapa kita mengadakan seleksi klan dalam? Bukankah ini hanya aku yang akan ikut bersenang-senang? Memikirkan kesulitannya, Long Chen terdiam. Liu Yuan tersenyum pahit dan berkata, kau benar. Kali ini, aku ingin kau melihat dunia dan melihat seberapa kuat para jenius klan luar lainnya. Ini sangat penting untukmu. Namun, Long Chen, pemilihan klan dalam juga memiliki tingkat kematian tertentu. Sebaiknya kamu bersiap. Aku tidak ingin klan hijau kita kehilangan seorang jenius. Apakah ada angka kematian? Long Chen merasakan tekanan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan semua kemampuannya untuk menghadapi Feng Wutian. Dia harus bersaing dengan 20 orang jenius yang lebih kuat dari Feng Wutian, dan akhirnya merebut salah satu dari dua tempat itu. Ini lebih sulit daripada naik ke surga. Setiap kesempatan selalu disertai bahaya, dan pemilihan klan dalam ini pun sama. Jika Anda takut, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat maju. Di jalur kultivasi, yang berani adalah nomor satu. Liu Yuan membelai jenggot panjangnya dan berkata dengan emosional. Long Chen tidak takut, tetapi dia merasakan tekanan besar. Persetan, masih ada waktu sampai tanggal 1 November. Jika aku bekerja keras selama waktu ini, aku seharusnya bisa naik ke level berikutnya. Bahkan jika aku tidak bisa masuk ke klan dalam, setidaknya aku akan tetap hidup. Kali ini, Long Chen akan bersaing dengan para jenius teratas dari sembilan klan luar. Pesaingnya mulai dari Huang Xiang, lalu Huang Fei Yang, dan terakhir Cu Yun Xi, si jenius nomor satu klan hijau. Jelas terlihat seberapa cepat peningkatannya. Akan tetapi, ketika dia memikirkan Ling Qing yang lemah dari suku dalam, Long Chen tahu bahwa dia harus mengerahkan segenap kemampuannya kali ini. Liu Yuan menganggup puas saat melihat semangat juang di mata Long Chen. Namun, dia mengerutkan kening saat memikirkan hal lain dan berkata, Long Chen, ada sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal bagimu. Long Chen telah melakukan banyak hal yang keterlaluan, jadi ketika Liu Yuan tiba-tiba mengatakan ini, dia terkejut. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah lelaki tua itu tahu bahwa aku mengintip Liu Ling saat mandi. Jika dia memaksaku untuk menikah dengannya, aku akan hancur. Tepat saat dia hendak mencari alasan, dia melihat Liu Yuan sedang membicarakan hal lain. Aku memintamu untuk mendapatkan 500 poin kontribusi sebagai ganti jiwa binatang naga iblis Valet Rain, tetapi kamu menggunakan 300 poin kontribusi untuk menukar beberapa rumput jiwa yang tidak berguna. Apa yang terjadi? Long Chen menghela nafas lega dan segera berkata, Patriark, rumput jiwa itu sangat penting bagiku. Namun, bukan berarti aku tidak menginginkan jiwa binatang Valet Rain. Aku akan pergi ke alam bela diri langit sekarang dan mendapatkan beberapa poin kontribusi. Liu Yuan memang sedikit tidak nyaman. Dia telah memberikan sesuatu kepada Long Chen, dan dia juga berpikir bahwa itu sangat penting bagi Long Chen. Namun, Long Chen tampaknya tidak mempedulikannya. Apa yang sedang terjadi? Lupakan. Liu Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak banyak waktu tersisa sampai pemilihan klan dalam. Untuk waktu yang tersisa, fokuslah pada kultifasimu. Jiwa binatang dari naga iblis Valet Rain adalah hadiahku untukmu. Benarkah? Long Chen terkejut. Baginya, ini adalah masalah seratus ribu Divine Jade. Secara keseluruhan, lelaki tua ini memperlakukannya dengan sangat baik. Sebelumnya, Long Chen tidak menyukainya, tetapi sekarang, dia sangat berterima kasih padanya. Meskipun Liu Yuan menggunakannya sebagai kartu truf Istana Qingyang, dan Long Chen telah menjadi terkenal, reputasinya juga akan menjadi terkenal. Namun, jiwa binatang buas tingkat ke-6 bukanlah sesuatu yang dapat diberikan dengan mudah. Dari kosmos sak miliknya, Long Chen mengeluarkan mutiara pengumpul jiwa. Mutiara itu telah diwarnai umu oleh jiwa binatang Valet Rain. Long Chen samar-samar dapat melihat seekor naga iblis umum raum di dalam mutiara itu. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mengubah Valet Rain menjadi jiwa binatang natal inti ilahi Anda dalam kurun waktu ini. Pada saat itu, kekuatan Anda secara keseluruhan akan meningkat pesat. Berbicara tentang ini, Long Chen kembali menunjukkan ekspresi pahit. Itu karena dia tidak perlu menyerap jiwa binatang buas. Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil jiwa binatang dari Valet Rain. Sekarang, kembalilah dan berkultivasi. Oh benar, ada satu hal lagi. Liu Yuan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia kemudian berkata pada Long Chen, Chu Yun-si akan datang dan melamar Laner dalam lima hari. Aku akan mengatur agar kalian bertemu. Bagaimanapun, kalian akan membentuk tim di masa depan. 142. Usulan Chu Yun-si Long Chen tidak bereaksi tepat waktu. Dia berseru, bukankah Chu Yun-si adalah seorang jenius berusia 18 tahun? Kau melamar Liu Lan, bukan Liu Ling. Long Chen mengira Liu Yuan salah bicara. Benar sekali, itu Laner. Yun-si sudah menyukai Laner sejak lama. Selain itu, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Wajar saja jika kamu tidak tahu tentang keluarga Ling Wu. Menyukai Liu Lan di usia 18 tahun. Sungguh selera yang kuat. Long Chen diam-diam mengutup dalam hatinya. Namun, ketika dia memikirkan penampilan Liu Lan yang memikat dan menggoda, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aroma wanita dewasa yang menggetarkan jiwa. Wajar jika seseorang terpikat olehnya. Jika Long Chen tidak memiliki Ling Xi di sisinya, dia mungkin juga akan terpikat oleh godaan Liu Lan. Huh, Laner mungkin akan menikah dengan anggota Green Royal Hall kali ini. Namun, jika Chu Yun-si memasuki suku dalam, status Laner juga akan naik. Liu Yuan berkata. Apakah kubis yang sangat memikat ini akan diambil oleh seekor babi lagi? Long Chen mengumpat dalam hatinya. Melihat Long Chen terdiam, seolah tidak tertarik, Liu Yuan berkata. Kalau begitu, kamu bisa kembali dan memurnikan jiwa binatang ini. Senior Yuan, apa maksudmu dengan bekerja sama dengan Chu Yun-si? Long Chen tidak melupakan hal ini. Pemilihan suku dalam sama dengan pemilihan suku luar. Ada dua babak. Babak pertama adalah tim dua orang melawan tim lain. Kamu dan Chu Yun-si sama-sama dari klan Kerajaan Hijau, jadi kalian bisa membentuk tim. Mengenai rincian pemilihan suku dalam, saya akan menjelaskannya kepada anda secara rincin nanti. Saya tidak yakin apakah aturannya akan berubah sekarang. Long Chen menganggup dan mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Yuan sebelum kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali, Lingqi keluar dari pedang. Dia tampak sangat gembira saat berjalan-jalan. Dia bahkan mengernyitkan hidungnya yang seperti batu biok dan menyenandungkan sebuah lagu. Xiao Xi, mengapa kamu begitu gembira? Aku tidak memberitahumu. Hmm. Long Chen menyeringai dan berkata, apakah karena si cantik Liu akan menikah? Wajah Lingqi penuh dengan keterkejutan saat dia berkata, bagaimana kamu tahu? Huh, kurasa jalan itu selalu mengambil kebebasan denganmu. Dia pantas untuk dinikahi. Uh, Long Chen sudah mengetahui cara berpikir Lingqi. Apakah menurutmu aku punya harapan dalam pemilihan klan dalam? Long Chen duduk di ruang bawah tanah. Tentu saja ada. Bukankah masih ada waktu? Kamu baru di alam intifana sekarang, kamu masih di dasar alam kultivasi. Tingkat kultivasimu dapat meningkat dengan sangat cepat. Aku hanya berkultivasi dengan santai selama beberapa saat, dan aku berhasil menembus alam inti surgawi. Lingqi mengatakan semua ini dengan nada acuh-ta'acuh, yang membuat Long Chen diam-diam terkejut. Gadis ini pastilah orang yang sombong dan berkuasa saat dia masih muda. Dia tidak tahu kesulitan yang dialami orang-orang di bawah seperti kita. Setelah menyerap rumput jiwa, Lingqi menjadi penuh energi. Dia berlari mengelilingi rumah setiap hari, dan Long Chen membiarkannya bermain sendiri. Selama dia mempunyai waktu luang, itulah waktunya baginya untuk berkultivasi. Sekarang saatnya menyerap darah kedua beruang grizzly demon. Jika aku menahan mereka di kosmos sak terlalu lama, energi mereka mungkin akan hilang. Masih ada lima hari lagi sebelum Cu Yun-si datang untuk melamarnya. Selama lima hari ini, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengganggu Long Chen. Oleh karena itu, Long Chen telah menyerap darah kedua beruang grizzly demon itu sepenuhnya. Dua binatang iblis tingkat empat teringkat mendalam dengan darah yang cukup, tetapi mereka hanya membuatku sedikit meningkat. Sepertinya aku masih jauh dari alam inti bumi. Long Chen mengeluarkan mutiara pengumpul jiwa dari naga iblis hujan ungu. Bagi seorang prajurit binatang, ini adalah harta karun, tetapi bagi Long Chen, itu tidak berguna. Dia adalah seorang prajurit naga, bukan seorang prajurit binatang. Apa yang dia butuhkan adalah saripati darah naga ilahi primordial, bukan jiwa binatang. Seorang prajurit binatang biasa akan mampu menyerap jiwa binatang ini sepenuhnya selama pemilihan klan dalam. Pada saat itu, ketika lelaki Tualiu itu melihat bahwa aku tidak menyerapnya, aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya padaku. Menyedihkan, aku harus memikirkan cara untuk menukarnya secara diam-diam dengan seratus ribu gadli jade. Namun, Long Chen tidak dapat memikirkan cara dalam waktu sesingkat itu. Dia hanya perlu menyembunyikan jiwa binatang dari Demon Dragon Valet Rain dan mengeluarkan Thunder Flame Crystals lagi. Kristal api petir hampir habis. Batasanku seharusnya 30 kristal. Dalam 5 hari ini, aku akan menyerap 3 kristal lagi dan membiarkan tubuh pertempuran api petirku mencapai alam yang lebih kuat. Tubuh pertempuran api petir level 1 membutuhkan 10 kristal api petir. Tubuh pertempuran api petir level 2, Long Chen memperkirakan bahwa itu hampir sampai. Selama dia berhasil menembus titik tertentu, dia pasti akan dapat mencapai tubuh pertempuran api petir level 2. Tubuh pertempuran api petir level 2 mungkin setara dengan teknik pemurnian tubuh kelas mistik tingkat tinggi. Itu pasti akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. 4 hari berlalu dengan lambat. Pada pagi hari kelima, Long Chen akhirnya terbebas dari rasa sakit. Sambil menggunakan pemulihan energi untuk memperbaiki tubuhnya, dia berkata dengan heran, aku telah menyerap total 30 kristal api petir. Tubuh pertempuran api petirku sudah 3 kali lebih kuat daripada saat pertama kali terbentuk. Namun, itu masih belum menjadi tubuh pertempuran api petir level 2. Setelah tubuhnya disembuhkan sepenuhnya oleh pemulihan energi, Long Chen berdiri dari tanah dan meregangkan tubuhnya. Semakin kuat tubuhku, semakin lemah efek pemulihan energi. Jika aku mencapai kelas mistik tingkat tinggi, efek pemulihan energi pasti akan jauh lebih lemah. Saat ini tengah malam, dan hari yang disebutkan Liu Yuan akan segera dimulai. Long Chen kebetulan selesai menyerap kristal api petir saat ini. Waktunya tepat. Lamaran pernikahan. Aku rasa aku tidak perlu ikut campur dalam hal semacam ini. Kalau sudah selesai, ayo kita temui Chu Yun Si dan lihat bagaimana jenius nomor satu klan hijau itu. Setelah merapikan barang-barang di tubuhnya, Long Chen berbaring santai di tempat tidur dan bermain-main dengan Ling Ki, menunggu seseorang memanggilnya. Hei, si cantik itu akan menikah. Apa kau tidak sedih? Sambil bersandar di tepi tempat tidur, Ling Ki cemberut dan berkata dengan cemburu. Tentu saja aku patah hati. Si kecil, mengapa kita tidak menculik pengantin wanita? Long Chen tiba-tiba duduk dan berkata dengan penuh semangat. Ketika wajah Ling Ki berubah sangat tidak senang, Long Chen tertawa dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah kecil Ling Ki. Ling Ki mundur dengan cepat dan menatap Long Chen dengan marah. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Long Chen buru-buru meminta maaf. Kenapa kamu marah? Aku hanya bicara omong kosong. Gadis itu sudah tua dan jelek. Aku tidak menginginkannya. Ditambah lagi, Ling Ki ku masih muda dan cantik. Itulah yang aku inginkan. Cih, siapa yang menginginkan cintamu? Mendengar pujian itu, Ling Ki merasa sangat nyaman, tetapi dia masih memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya. Waktu selalu berlalu cepat dalam hidup bersama. Sebelum tengah hari, seseorang mengetuk pintu. Long Chen, diakon Liu ingin kamu pergi ke kediamannya. Pergi ke kediamannya. Bukankah dia ingin aku pergi ke Aola King Yang untuk menemui Cu Yun Si hari ini? Gan Lin juga tidak tahu dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pergilah ke kediaman diaken Liu dan lihat sendiri. Aku masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Long Chen kebingungan dan hanya bisa berkata kepada Ling Ki, Ling Ki, ayo kita pergi ke tempat si cantik Liu dulu. Aneh, kenapa wanita jalang itu ingin kau pergi ke tempatnya? Ling Ki memiringkan kepalanya, wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. Siapa yang peduli padanya, kita akan bicarakan hal itu saat kita sampai di sana. Saya tidak pergi. Ling Ki mengendalikan pedang Ling Ki dan menjauh dari telinga Long Chen, jika kamu tidak ingin melihatnya, kamu bisa pergi sendiri. Aku akan tinggal di sini sendiri, kamu bisa kembali setelah selesai. Dengan suara mendesing, Ling Ki menghilang. Long Chen tidak punya pilihan selain menutup pintu dan pergi ke kediaman Liu Lan, yang merupakan inti dari kediaman Green Willow. Di Aula Qingyang, Liu Yuan duduk di sisi kiri kursi utama. Di bawahnya ada empat tetua agung dan empat diaken. Hanya Liu Lan yang tidak hadir. Di sisi lain, orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan tatapan yang dalam, dan setiap gerakan yang dilakukannya penuh dengan kekuatan. Di bawah pria parubaya itu ada seorang pria muda yang tampan dengan cahaya ilahi yang tertahan. Pria parubaya itu adalah orang terkuat di klan Azure, tetua Aula Kekaisaran Azure saat ini, Chu Fengqing. Dan di sampingnya tentu saja ada putranya, yang disebut sebagai jenius nomor satu klan Azure, Chu Yunxi. Penampilan Chu Yunxi ini sangat berbeda dari Chu Fengqing, tetapi dia lebih mirip dengan saudara perempuannya, Chu Yuniao. Kedua orang ini datang hari ini untuk melamar. Yunxi, anak ini, sudah tahu cara meningkatkan dirinya sejak dia masih muda. Dia tidak mau ketinggalan dari orang lain, jadi sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu jauh lebih maju dari yang lain. Kali ini, dia bahkan secara langsung memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam seleksi klan dalam. Meskipun dia orang luar, dia masih bisa dianggap sebagai bakat muda yang luar biasa. Chu Fengqing sama sekali tidak sopan. Ketika dia berbicara tentang putranya, kata-katanya penuh dengan pujian yang tidak terselubung. Aku ingin tahu seberapa yakinnya Yunxi dalam pemilihan klan dalam. Liu Yuan terkeke, lalu mengalihkan pandangannya ke Chu Yunxi. Chu Yunxi berpikir sejenak, lalu berkata dengan sopan, Paman Liu, saya perkirakan peluang saya menang adalah 50 persen. Saya sangat jelas tentang kekuatan pesaing lainnya. Jin Ensheng pasti akan mendapatkan salah satu tempat, dan saya memiliki lebih banyak harapan untuk memperebutkan tempat lainnya. Mendengar nama Jin Ensheng, Chu Fengqing pun menghela nafas, pangeran muda klan Jin itu memang punya beberapa keterampilan. Di antara generasi muda orang luar, dia bisa dianggap sebagai eksistensi teratas. Liu Yuan pun menganggup tak berdaya, memang, lumayan. Oh ya, saat Liu Lan ikut serta dalam seleksi klan dalam, dia tampaknya juga bisa masuk. Kata Chu Fengqing acuh tak acuh. Kakak Chu terlalu baik. Tahun itu, meskipun Laner juga berada di tahap inti bumi awal, kekuatan bertarungnya tidak terlalu kuat. Dia tersingkir di babak pertama. Bagaimana bisa dianggap hampir sama? Mendengar percakapan mereka, Chu Yun Xi mengerutkan kening dan berkata, Paman Liu, kali ini, aku harus membantu saudari Lan mewujudkan keinginannya. Liu Yuan mengagumi pemuda ini dari lubuk hatinya, dan dia sebenarnya sangat puas bahwa Liu Lan bersedia menikahinya. Namun, temperamen Liu Lan sedikit keras kepala. Sierku merindukan Laner siang dan malam. Kakak Liu, demi perasaan mendalam anak ini, bagaimana kalau kita selesaikan masalah hari ini seperti ini? Liu Yuan tersenyum getir, tentu saja aku ingin setuju. Lagi pula, aku juga punya harapan besar pada Yun Xi. Namun, Laner belum datang, jadi mari kita tunggu dia datang dulu. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, seorang prajurit muda mengetuk pintu dan masuk. Dia berkata dengan hormat, Tetua Agung, di akun Liu berkata bahwa dia ingin Tuan Muda Yun Xi berkunjung ke rumah Green Willow. Chu Yun Xi berdiri dari tempat duduknya. 143 Mengapa dia begitu misterius? Mengapa dia mencariku? Lingqi tidak mengikutinya. Long Chen merasa hampa di hatinya. Di tengah-tengah Green Willow Residence, terdapat halaman yang indah. Disinilah Liu Lan biasanya tinggal. Ketika Long Chen tiba, dia menyadari bahwa pintunya tidak tertutup. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Merasa aneh, dia langsung masuk. Wanita yang mesum. Tempatnya sendiri begitu indah, dengan bukit-bukit hijau dan air yang jernih, burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran. Halamannya dipenuhi bambu hijau giyok. Meskipun cuaca dingin, bambu-bambu itu sangat rimbun. Setelah melewati hutan bambu, di depannya ada sekelompok rumah kayu yang indah. Long Chen melihat sekeliling beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan Liu Lan. Seketika, ekspresi marah muncul di wajahnya. F-Asteris cek, dia benar-benar menipuku. Ia melihat sekeliling sebentar lagi, dan tiba-tiba, ia menemukan ada pergerakan di salah satu rumah kayu. Pintunya juga tidak terkunci. Mungkinkah dia juga mandi seperti Liu Ling? Long Chen punya pikiran jahat. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan menemui hal baik seperti itu dua kali. Liu Ling baik-baik saja, tetapi jika itu Liu Lan, dengan tubuhnya yang panas membara, Long Chen tidak akan mampu mengatasinya. Wanita ini benar-benar wanita jalang, tes-tes. Long Chen berjalan mendekat, dan memang, dia samar-samar bisa merasakan kehadiran seseorang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Liu Lan, dia tahu bahwa itu adalah auranya. Si cantik Liu, mengapa kau memanggilku ke sini? Apa yang sedang kau lakukan? Long Chen berkata dengan suara yang jelas sambil mendorong pintu hingga terbuka. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba tercengang, dan matanya membelalak. Ini jelas sebuah kamar mandi. Pada saat ini, kabut putih mengepul, dan di tengah kabut putih itu, ada siluet seputih salju. Tubuhnya yang anggun berbaring malas di dalam air. Keindahan seperti itu hampir membuat hidung Long Chen berdarah. Sial, kenapa dia benar-benar mandi? Long Chen tidak tahu apa yang sedang Liu Lan coba lakukan. Kali ini berbeda dengan Liu Ling. Liu Ling lupa menutup pintu, sementara Long Chen secara tidak sengaja menerobos masuk. Di sisi lain, Liu Lan telah menggunakan taktik untuk memancing Long Chen masuk. Mungkinkah dia menganggapku terlalu tampan dan memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepadaku pada momen penting ini? Kebetulan saja Lingqi tidak ada di sini. Long Chen berpikir dengan sedih di dalam hatinya. Matanya terpaku pada lengkungan putih salju dikabut putih. Kidarah naik di dadanya. Namun, Long Chen tahu betul bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Sekarang Long Chen telah memakan makan siangnya, dia akan disiksa olehnya. Long Chen menduga bahwa Liu Lan pasti merencanakan sesuatu. Dia melotot ke arah tubuh putih bersih Liu Lan dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, kekuatan dahsyat meledak dari tubuh Liu Lan. Sepotong kain putih melilit kaki kiri Long Chen dan menyeretnya. Ya ampun, kamu di sini, kok bisa kamu pergi begitu saja? Suara yang membuat telinga Long Chen mati rasa. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam air. Dia berusaha melepaskan diri dari kain putih dan menarik dirinya keluar dari air. Ketika dia membuka matanya, Liu Lan berada tepat di depannya. Bibir merahnya hanya beberapa inci dari bibirnya, dan matanya penuh dengan godaan. Lekup tubuhnya yang seksi dan kulitnya yang lembut semuanya berada dalam jangkauan Long Chen. Satu-satunya yang disayangkan adalah bagian pribadinya terbungkus kain putih. Namun, hal itu membuatnya semakin memikat. Apakah saya terlihat baik? Napas Liu Lan tercium seperti bunga anggrek saat dia menatap Long Chen. Ada sedikit tanda di matanya. Baguslah, aku tidak seseksi kamu. Meskipun pemandangan di depannya penuh dengan godaan dan orang-orang biasa akan merasa sulit untuk menolaknya, Long Chen jelas bukan orang yang terbutakan oleh kecantikan. Dia melepaskan diri dari genggaman Liu Lan dan melompat keluar dari air. Dia menyeret pakaiannya yang basah dan bergegas keluar dari ruangan tanpa melihat ke belakang. Di belakangnya, Liu Lan terkikik. Apa-apaan yang dilakukan wanita jalang ini? Mengapa dia membiarkanku begitu mudahnya? Meskipun pemandangan itu memanjakan matanya, Long Chen tetap merasa ada yang tidak beres. Memang, begitu dia keluar dari kamar mandi Liu Lan, seorang pemuda tampan berjalan ke arahnya. Ketika pemuda itu melihat Long Chen, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, kamu lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Pemuda ini jelas mengenalnya. Long Chen tidak dapat mengetahui siapa dia bahkan setelah berpikir lama. Kamu kenal saya. Saat ini, Long Chen tertutup air. Pakaian dan rambutnya dipenuhi aroma wanita dan bunga segar. Pemandangan yang sangat aneh. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau berbicara dengan Suster Lan tempo hari. Long Chen tercengang. Baru sekarang dia ingat bahwa pemuda ini adalah orang yang baru saja berpisah dari yang lingcing. Dia hanya bertukar beberapa kata dengan Liu Lan sebelum dia melihat seorang pemuda menatapnya dari jauh. Jadi pemuda ini ada di depannya. Anak, aku bertanya padamu. Kenapa kamu ada di sini, di rumah Suster Lan? Di mana Suster Lan? Pada saat ini, suara wanita yang manis terdengar dari kamar mandi. Long Si, kenapa kamu tidak masuk? Begitu dia selesai berbicara, Liu Lan keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit tubuhnya. Ketika dia melihat pemuda itu tidak jauh darinya, ekspresinya berubah. Yun Si, mengapa kamu di sini? Apa yang sedang terjadi? Ketika Liu Lan memanggilnya Long Si, Long Chen sudah bingung. Namun, ketika dia mendengar nama Yun Si dan teringat bahwa Cu Yun Si akan melamar Liu Lan hari ini, Long Chen segera menyadari bahwa dia sedang digunakan sebagai tameng. Pada saat ini, Cu Yun Si melihat pemandangan itu dengan sedih dan marah. Di matanya, Long Chen keluar dari kamar mandi dewinya dengan tubuh basah. Bahkan ada beberapa bunga di kepalanya. Liu Lan, yang memanggilnya Long Si, keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuhnya. Rambutnya masih basah. Artinya sebelum ini, apa sebenarnya yang mereka lakukan di dalam? Cu Yun Si, yang datang untuk menemui Liu Lan dengan gembira, tiba-tiba matanya memerah. Long Chen bisa merasakan aura pembunuh yang kuat meletus dari tubuh Cu Yun Si. Aura yang dimiliki oleh jenius nomor satu klan hijau, aura yang dimiliki oleh alam inti bumi awal hampir mendorong Long Chen menjauh. Kamu, kamu, mengapa, mengapa? Cu Yun Si yang tadinya bersikap anggun, langsung berubah menjadi binatang buas saat melihat kekasihnya melakukan hal memalukan dengan orang lain. Dia mengabaikan Liu Lan dan menatap Long Chen dengan tatapan pembunuhnya. Bajingan, dia ingin membunuhku. Dari mata Cu Yun Si, Long Chen mengerti apa yang dimaksudnya. Liu Lan jelas mengerti juga. Dia berteriak, Yun Si, jangan lakukan itu. Biarkan saya jelaskan. Jelaskan pada ibumu. Long Chen mengutuk dalam hatinya. Wajahnya dipenuhi amarah. Pada saat ini, Cu Yun Si telah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menyerang Long Chen. Apa yang dikatakan Liu Lan tadi jelas-jelas hanya akting. Melihat hal ini, Liu Lan segera bergegas kembali ke kamar mandi. Long Chen menduga bahwa sekarang rencana jahatnya telah berhasil, sudah waktunya baginya untuk mengenakan pakaiannya. Wanita mesum ini, kalau sampai aku pegang, aku pukul pantatmu sampai jadi seperti bunga matahari. Sebagai jenius teratas dari suku hijau, bagaimana mungkin Cu Yun Si menjadi karakter yang sederhana? Auranya sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Long Chen. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, Long Chen langsung berubah menjadi transformasi jiwa naga dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Cu Yun Si. Jangan lakukan itu, jangan sampai terjebak dalam perangkap Liu Lan. Jelas sekali dia tidak mau menikah denganmu, makanya dia menyeretku ke sini untuk menjadi tamengmu. Long Chen menjelaskan sambil melarikan diri. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, beraninya kamu menyangkalnya. Tidak peduli siapa kau, kau harus mati karena menyentuh wanitaku. Long Chen langsung terdiam. Tidak heran Cu Yun Si menyukai Liu Lan, seorang wanita yang jauh lebih tua darinya. Itu karena dia adalah pria yang berpikiran sederhana. Begitu dia sudah memutuskan, mustahil baginya untuk berubah pikiran. Liu Lan yang licik mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia memasang jebakan untuk Long Chen. Dengan sedikit akting, Cu Yun Si sepenuhnya mempercayainya. Jari malapetaka. Dalam sekejap mata, Cu Yun Si melancarkan serangan dahsyat, menyebabkan angin dan awan bergetar hebat. Pasir dan debu beterbangan di udara saat jari yang kuat dilepaskan ke arah Long Chen. Menghadapi serangan sekuat itu, Long Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Pada saat yang genting ini, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan melancarkan pukulan. Demonic yang vis langsung dilepaskan. Tinju iblis yang membakar langit, iblis yang menembus tanah. Kedua serangan itu bertabrakan, tetapi yang membuat Long Chen merasa seperti akan pingsan adalah bahwa Finger of Calamity milik Cu Yun Si bahkan lebih kuat daripada Flaming Mythical Bertransformation milik Feng Wu Tian. Demonic yang penetrating the ground milik Long Chen langsung hancur. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan tubuh Long Chen, menyebabkan Long Chen terpental. Darah segar berceceran di tanah. Cedera yang dideritanya kali ini lebih serius daripada cedera sebelumnya. Ketika Long Chen jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Setelah menahan serangan itu, Long Chen benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dia segera bangkit dan menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik pemulihan energi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia telah ditipu oleh Liu Lan secara tiba-tiba dan menderita luka yang sangat parah. Jika Long Chen mengatakan bahwa dia tidak marah, itu akan menjadi kebohongan. Meskipun Cu Yun Si tampak sopan, dia terbiasa bersikap sombong. Dia telah memutuskan bahwa Liu Lan adalah miliknya, dan karena Long Chen telah menyentuh apa yang menjadi miliknya, dia harus mati. Sebelumnya, Long Chen mengira bahwa konflik antara dirinya dan Long Chen disebabkan oleh Liu Lan dan itu adalah kesalahpahaman. Namun, ketika Cu Yun Si menyerang tanpa membedakan antara benar dan salah dan mencoba mengambil nyawa Long Chen, Long Chen tahu bahwa perseteruan besar telah terbentuk. Cu Yun Si, aku mencoba menjelaskan diriku, tetapi kau sama sekali tidak mendengarkan. Kau mencoba mengambil nyawaku saat itu juga. Aku akan mengingat serangan jari ini. Jika aku tidak mati hari ini, jangan pernah kau beri aku kesempatan untuk membalikkan keadaan. Meskipun itu adalah kesalahpahaman, Long Chen masih marah karena dia telah terluka parah. Pada saat itu, Cu Yun Si melihat Long Chen sedang duduk bersila dan menyembuhkan luka-lukanya. Aura pembunuh di wajahnya tidak berkurang sedikitpun. Dia mencibir sambil menyerang Long Chen dan berteriak, seranganku tidak merenggut nyawamu. Kalau begitu aku akan memberimu serangan lagi. Matilah. 144. Ancaman mematikan langsung mendekati Long Chen. Benar-benar tidak masuk akal, yang kau inginkan hanyalah hidupku. Pada saat itu, hati Long Chen tidak berfluktuasi sama sekali. Sebaliknya, dia sangat tenang. Dia tahu bahwa dirinya masih berharga, dan Liulan tidak akan membiarkannya mati di tangan Cu Yun Si. Oleh karena itu, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai menggunakan keterampilan penyembuhan mendalamnya, penyembuhan pemulihan. Seperti yang diduga, tepat saat Cu Yun Si hendak menyerang Long Chen dengan ekspresi membunuh, sesosok tubuh ramping terbang keluar dari rumah dan menghalangi jalan Long Chen. Dia kemudian menamparkan Cu Yun Si dengan telapak tangannya. Serangan kuat ini langsung membuat Cu Yun Si terpental. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Liulan menyerang. Kekuatan seorang prajurit inti bumi puncak memang luar biasa. Hanya dengan satu serangan sederhana, dia telah mengirim Cu Yun Si, jenius nomor satu klan hijau, terbang. Kakak Lan, kamu benar-benar menyerangku karena dia. Mata Cu Yun Si merah dan ekspresinya muram. Yun Si, jangan terlalu banyak berpikir. Liulan berbalik dan menatap Long Chen dengan ekspresi sedih. Dia berpura-pura kesakitan dan berkata kepada Cu Yun Si, karena kamu sudah melihatnya, aku tidak ingin menyembunyikannya lagi darimu. Aku tidak berjanji padamu sebelumnya karena aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Long Chen hampir muntah darah ketika mendengar ini. Dia hendak memarahi Liulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liulan sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Begitu dia berbalik, dia meletakkan tangannya di bahu Long Chen di sudut yang tidak bisa dilihat Cu Yun Si. Seketika, dia menelan kata-kata yang hendak dia katakan. Apakah dia orang yang sedang kamu bicarakan? Mata Cu Yun Si dipenuhi dengan kebencian. Dia ingin memakan Long Chen hidup-hidup. Long Chen telah membuat musuh yang begitu besar entah dari mana, dan dia hampir terbunuh. Kemarahan di hatinya lebih rendah daripada Cu Yun Si. Namun, kekuatan Liulan lebih kuat darinya. Di bawah kendalinya, Long Chen tidak bisa berkata apa-apa. Aku mengenalnya. Kudengar dia akan berpartisipasi dalam seleksi suku dalam. Bagus. Bagus. Hati Cu Yun Si berkedut saat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Setelah mengucapkan kata, baik, tiga kali, dia menatap Long Chen dan mencibir, karena kamu menyerangku karena dia, aku memang bukan lawanmu saat ini. Namun, hari pemilihan suku dalam akan menjadi hari kematian anak ini. Dia menatap Long Chen sejenak seperti binatang buas, lalu menatap Liulan dengan hati yang hancur. Sambil menggigit bibirnya, dia berbalik dan pergi. Apa yang terjadi hari ini hanya membuatnya gila luar biasa. Setelah Cu Yun Si pergi ke Green Willow House, Liu Yuan dan Cu Feng Qing tidak ada kegiatan apapun, jadi mereka minum dan bercanda. Saudara Liu, menurutmu mengapa putrimu membiarkan anakku menemuinya sendirian? Liu Yuan juga bingung dan tertawa canggung, gadis ini tidak pernah bertindak sesuai akal sehat sejak dia masih muda. Bagaimana aku bisa menebaknya? Mungkinkah dia ingin anakku mengunjungi kamar kerjanya? Cu Feng Qing terkekeh. Di usianya yang sekarang, Cu Feng Qing masih sedikit tidak sopan. Liu Yuan sedikit terdiam. Ia terus menggoda Cu Feng Qing. Pada saat ini, Cu Yun Si masuk dengan wajah pucat. Liu Yuan terkejut dan bertanya, Yun Si, di mana Lan, Er? Kamu masih berani bertanya padaku. Cu Yun Si tertawa dingin lalu menoleh ke Cu Feng Qing. Ayah, ayo kita pergi. Kita tidak akan pernah kembali ke Ola King yang terkutuk ini lagi. Semua orang di ruangan itu tercengang. Liu Yuan segera menduga ada yang tidak beres dengan Liu Lan. Dia segera berkata, Yun Si, apakah Laner mengatakan sesuatu kepadamu? Cu Yun Si menatapnya dengan dingin dan berkata, beranikah kamu mengatakan kamu tidak tahu apa yang telah dilakukan putrimu? Sebelum Liu Yuan sempat bereaksi, Cu Yun Si sudah keluar dari ruangan. Cu Feng Qing langsung merasa ada yang tidak beres saat melihat ini. Sebenarnya, jika bukan karena desakan putranya, dia tidak akan pernah menyetujui pernikahan itu. Dia tidak akan membuang-buang waktu untuk berbicara dengan Liu Yuan, yang terlemah di antara delapan tetua pendiri. Cu Feng Qing secara kasar dapat menebak dari kata-kata putranya bahwa Liu Lan telah membuatnya menyerah. Itu lebih baik lagi. Gadis Liu Lan itu punya reputasi buruk. Jika dia menikah, itu akan menjadi aib bagi klan Cu. Dengan pemikiran ini, sikap Cu Feng Qing terhadap Liu Yuan berubah 180 derajat. Dia menyeringai dingin dan mengikuti Cu Yun Si keluar dari Ola King yang tanpa menoleh ke belakang. Ayo pergi dan lihat apa yang sedang dilakukan Liu Lan. Mereka berdua adalah tetua pendiri, namun Liu Yuan dipandang rendah. Wajahnya berubah pucat saat dia membanting meja dan berdiri. Para penatua dan diaken di sekitarnya terdiam karena takut ketika mereka melihat kemarahan Liu Yuan. Ada apa dengan diakon Liu? Sekalipun dia tidak bersedia menerima lamaran pernikahan dari Green Royal Hall, hal itu tidak perlu dilakukan, kan? Ola Kerajaan Hijau adalah Ola Teratas Suku Hijau. Ia adalah tokoh terhormat di antara suku-suku lainnya. Mengapa Liu Lan begitu ceroboh? Para tetua pun bergumul dengan pertanyaan yang sama. Meskipun Long Chen terluka parah, ia dirawat tepat waktu oleh Gu Yuan. Liu Lan bahkan mengeluarkan obat kelas menengah dari kantung langit buminya dan memberikannya kepadanya. Baru pada saat itulah Long Chen pulih dari luka-lukanya. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap Liu Lan yang tenang. Dia berkata sambil tersenyum muram, kali ini, kita berseteru hebat. Begitukah? Liu Lan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya luka kecil. Bukankah aku sudah membiarkanmu melihat semua yang kau inginkan? Apakah tubuhmu berharga sebesar itu? Long Chen berusaha berdiri. Ayo kita ke kamarku dan obati lukamu dulu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menjilatku. Liu Lan, terlepas dari apakah itu kamu atau Cuyun Si, aku, Long Chen, pasti akan membalas dendam hari ini. Jika kamu punya nyali, bunuh aku sekarang. Kalau tidak, saat aku memanjat kepalamu. Long Chen melangkah maju beberapa langkah, lalu berbalik dan berkata dengan nada dingin, aku akan naik ke atasmu. Liu Lan terkejut, lalu berkata sambil tersenyum provokatif, jika kau bisa mengalahkan Cuyun Si dan memasuki suku dalam, kau boleh melakukan apapun padaku. Long Chen mengepalkan tangannya, sebelum mengendurkannya. Dia memang bukan tandingan Liu Lan saat ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya setelah diperalat olehnya. Apakah kau benar-benar berpikir aku menginginkanmu? Long Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku punya banyak saudara perempuan. Buat apa aku bekerja keras demi bibi sepertimu? Tante. Liu Lan hampir pingsan karena marah. Dia hendak marah, tetapi Long Chen sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia memperhatikan kepergian Long Chen. Meskipun dia terluka, dia tetap tegak seperti tombak. Bukankah terlalu berlebihan bagiku untuk memanfaatkannya hari ini? Begitu dia tumbuh lebih kuat, cepat atau lambat dia akan menggigitku kembali. Memikirkan nasib Huang Feiyang dan Master Sekte Darah Merah, Liu Lan menggigil. Tidak masalah, setidaknya aku bisa membuat bocah nakal Cuyun Si itu menyerah. Meskipun bocah nakal itu terlihat berkelas, dia sombong, angkuh, dan merendahkan. Jika aku mengikutinya, separuh hidupku akan hancur. Bagaimana mungkin aku, Liu Lan, bergantung pada orang lain dan hidup dengan melihat wajah orang lain? Itulah pikirannya yang sebenarnya. Dia benar-benar membenci Cuyun Si sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya dia menggunakan cara seperti itu untuk membuat Cuyun Si menyerah. Dengan cara ini, hubungan antara Ola Matahari Biru dan Ola Kekaisaran Biru akan terputus. Namun, sejak Cuyun Si menatapku, masalah ini pasti akan terjadi. Wajah Liu Lan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ketika dia memikirkan Long Chen dan seberapa besar peningkatan yang telah dia lakukan selama kurun waktu ini, Liu Lan menganggup dalam hati dan berkata, Sekarang, aku hanya bisa bertaruh padanya. Dia selalu menjadi orang yang penuh dengan keajaiban, dan semakin besar tekanannya, semakin cepat dia akan tumbuh. Karena Cuyun Si mencoba membunuhnya hari ini, dengan karakternya, dia pasti akan berencana untuk membalas dendam selama pemilihan klan dalam. Temperamen Long Chen telah sepenuhnya dipahami oleh Liu Lan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini tampaknya terjadi secara tiba-tiba, tetapi semuanya sesuai dengan rencana Liu Lan. Temperamen Cuyun Si dan Long Chen telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Dari sini, dapat dilihat seberapa tinggi metodenya. Namun, aku baru saja mengucapkan kata-kata besar itu. Jika dia benar-benar beruntung dan memasuki klan dalam, bukankah aku akan... Petik 2. Memikirkan hal ini, dia teringat pada ekspresi Long Chen yang tak bernyawa ketika dia melihat tubuh bioknya hari ini. Liu Lan tiba-tiba merasakan wajahnya memanas. Setelah ditipu tanpa alasan, dan hampir kehilangan nyawanya, mustahil bagi Long Chen untuk tidak marah. Wanita mesum itu benar-benar mengerikan. Kurasa dia pasti sudah mempersiapkan ini sejak lama. Aku benar-benar idiot. Aku benar-benar melompat ke lubang yang digalinya dan menjadi musuh Cuyun Si. Sekarang aku penuh luka-luka. Memikirkan Cuyun Si, niat membunuh di hati Long Chen meningkat. Liu Lan hanya menipunya dan menggunakannya sebagai tameng. Sementara itu, Cuyun Si benar-benar berusaha membunuhnya. Faktanya, dia hampir berhasil. Hanya karena kekuatan dan statusnya lebih tinggi dariku, dia tidak menghormatiku. Apakah dia pikir hidupku tidak berharga seperti rumput? Petik 2. Long Chen sangat memahami temperamen Cuyun Si, bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan membiarkan Long Chen hidup dengan tenang. Ngomong-ngomong, Pak Tua Liu bilang kalau aku akan berada di tim yang sama dengannya saat seleksi klan dalam. Mengingat situasiku saat ini, bagaimana mungkin aku bisa berada di tim yang sama dengannya? Saya takut dia akan membunuh saya di awal pemilihan. Memikirkan hal ini, Long Chen mengerutkan alisnya. Liu Lan telah membuat musuh untukku. Kali ini, keadaannya bahkan lebih buruk. Namun, apakah kamu tidak takut bahwa suatu hari kamu akan bermain api? Aku, Long Chen, bukanlah seekor domba yang dapat kamu manipulasi. Long Chen tidak berani membiarkan Lingqi melihat luka-luka di tubuhnya. Di satu sisi, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Bahkan jika dia menjelaskannya, dengan kebencian Lingqi terhadap Liu Lan, dia mungkin akan bergegas keluar dan melawannya. Bersembunyi di sudut kediaman Green Willow, Long Chen menggunakan teknik pemulihan energi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ia menyerap semua pil penyembuhan tingkat menengah yang diberikan Liu Lan kepadanya. Baru pada saat itulah ia memulihkan setengah dari luka-lukanya. Jika Long Chen memaksakan diri, tidak seorang pun akan tahu. Karena itu, Long Chen menuju ke kediaman murid kelas 1. Saat dia mendekat, Long Chen bertabrakan dengan Gan Lin. Ketika dia melihat Long Chen, ekspresi aneh muncul di wajah Gan Lin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Chen, aku tidak menyangka kamu akan bersama diaken itu pada akhirnya. Namun, perlawanan antara kamu dan diaken itu terlalu besar. Aku percaya bahwa Cuyun Si tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2 Apakah tamu? Mata Long Chen membelalak. 145 Kakak senior Gan, apa maksudmu? Long Chen bertanya dengan heran. Tidak perlu merahasiakannya. Semua orang sudah mengetahuinya. Gan Lin memaksakan senyum dan berkata, Kita semua tahu apa yang baru saja terjadi. Aku yakin berita tentangmu yang mengatakan kebenaran kepada Cuyun Si akan segera menyebar ke seluruh suku hijau. Itu berita terbesar sebelum pemilihan. Bajingan. Long Chen mengutup dalam hatinya, dia tahu itu perbuatan Liu Lan lagi. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa dia telah menipu Long Chen untuk mengawasinya mandi. Dia hanya bisa menggunakan kebohongan yang konyol, tetapi mudah bagi orang untuk mempercayai gosip seperti itu. Kali ini, namaku akan mengguncang seluruh sembilan klan luar. Aku tidak percaya aku akan mencuri cinta Cuyun Si dan menginjak-injaknya. Akan tetapi, tamatlah riwayatku dalam pemilihan ini, Liu Lan. Long Chen ingin sekali mengulitinya hidup-hidup. Setelah berpamitan dengan Gan Lin, Long Chen hendak kembali ke kediamannya. Yang mengejutkannya, Liu Ling menatapnya dengan dingin dari pintu. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh adikku. Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu hingga tertutup. Hah? Rasa frustrasi di hati Long Chen tak terlukiskan. Lupakan saja, lakukan apapun yang kau mau. Aku telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir, tidak hanya untuk Ling Qing, tetapi juga untuk menyelamatkan hidupku. Aku harus lulus seleksi. Namun, tekanan untuk bersaing dengan para jenius teratas dari sembilan klan luar besar tidaklah kecil sama sekali. Saat dia mendorong pintu terbuka, Ling Qi sudah menunggunya. Ketika dia melihat kekhawatiran di mata Ling Xi, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa hatinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Perasaan ini seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke pelabuhannya sendiri setelah mengembara dan membunuh selama 10 tahun. Kamu kembali. Baiklah. Selama 10 hari, Long Chen menghabiskan waktunya berkultivasi. Dia menghabiskan dua hari berburu binatang buas di alam bela diri langit. Dia belum bisa menghadapi binatang buas tingkat 5, jadi dia hanya bisa berburu binatang buas tingkat 4. Dalam dua hari, dia membunuh total empat binatang buas tingkat 4. Karena apa yang terjadi dengan Liulan, Aula Kekaisaran Azure telah menjadi bahan tertawaan klan luar. Semua yang mereka lakukan adalah melawan Aula Kekaisaran Azure. Long Chen sangat rendah hati di lapisan Tian Qi, jadi dia tidak menimbulkan masalah apapun. Beberapa hari ini, dia benar-benar seperti seekor tikus, menjalani hari-harinya dengan bersembunyi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia tidak membawa inti binatang buas dan jiwa binatang buas yang diperolehnya ke pavilion harta Karun Yi untuk ditukar dengan poin kontribusi. Sekarang, Ling Xi tentu saja sudah tahu apa yang terjadi pada Long Chen hari itu. Namun, masalah ini telah ditutup-tutupi. Setelah Ling Xi mendengarnya, dia hanya merasa jijik terhadap Liulan di dalam hatinya. Akan tetapi, persoalan pemilihan klan internal sudah di depan mata. Jangan bicara soal Chu Yun Xi yang akan menyerangku selama pertarungan seleksi. Ada banyak jenius lain yang sekuat Chu Yun Xi. Tujuanku adalah memasuki suku dalam. Mencapai alam inti fana akhir saja tidak cukup. Duduk di ruang bawah tanah yang luas, Long Chen menelan saripati darah dari empat binatang iblis tingkat empat peringkat mendalam. Namun, jelas bahwa saripati darah dari binatang iblis tingkat empat tidak banyak berpengaruh padanya. Long Chen menggunakan pemurnian darah untuk Qi, dan paling banyak, dia akan jauh lebih dekat dengan alam inti bumi. Semua orang di klan dalam menantikan seleksi klan dalam. Setiap seleksi klan dalam merupakan pertunjukan besar bagi sembilan klan luar. Mereka yang dapat menonjol dalam seleksi klan luar semuanya adalah para jenius dari klan luar. Begitu mereka memasuki klan dalam, mereka akan dapat bersinar terang. Selain itu, ini juga merupakan platform bagi sembilan klan luar untuk bersaing satu sama lain. Meskipun sembilan klan luar bersatu melawan orang luar, masih ada banyak persaingan internal. Demi seleksi klan dalam ini, sembilan klan luar telah berusaha keras. Mereka ingin mendapatkan sedikit muka dalam seleksi klan dalam dan memperkuat posisi mereka di antara klan luar. Yang paling menantikan seleksi klan internal ini adalah klan hijau. Di klan lain, kedua peserta memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dan mereka adalah mitra yang sempurna. Namun, di klan hijau, mereka tidak hanya memiliki seorang prajurit inti fana, Long Chen, yang telah dipromosikan sebagai pengecualian, tetapi yang terpenting, Long Chen dan Chu Yun-si memiliki konflik besar. Semua orang suka bergosip. Kisah cinta romantis Long Chen dan Chu Yun-si yang memperebutkan wanita yang sama diketahui oleh semua orang di sembilan klan luar. Di antara mereka, yang paling misterius adalah Long Chen. Pemuda ini sebenarnya telah bergabung dengan klan luar dalam waktu kurang dari dua bulan. Selain itu, tingkat kultifasinya telah meroket dari tingkat kedelapan alam naga vena ke alam inti fana akhir. Dia bangga baik di bidang pelatihan maupun bidang cinta. Liulan, yang semua orang pikir adalah pasangan yang cocok untuk Chu Yun-si, atasan langsung Long Chen, ternyata telah ditangkap oleh pemuda ini. Itu seperti kubis yang baik diambil oleh babi, atau bunga segar yang tersangkut ditumpukan kotoran sapi. Pasangan rival cinta ini akan mewakili klan hijau dalam kompetisi. Pastinya akan menjadi pertunjukan yang seru. Karena itu, semua orang menantikan pemilihan anggota klan dalam. Hanya tersisa 10 hari hingga hari pertama bulan November. Sebagian besar orang sudah menjalani hidup seperti setahun. Namun, meskipun Long Chen bangga di medan cinta, dia akan mengalami akhir yang tragis di medan perang. Karena dia adalah satu-satunya prajurit inti fana di kontestan 0.20, Long Chen telah menarik banyak perhatian. Informasi Long Chen telah dibolak-balik berkali-kali. Meskipun dia telah mengalahkan Feng Wutian, Long Chen masih merupakan kontestan terlemah dalam pemilihan klan dalam. Ketika Long Chen keluar selama beberapa hari terakhir, semua orang di Spirit Martial City membicarakan tentang pemilihan klan dalam. Long Chen adalah salah satu orang yang paling banyak dibicarakan. Meskipun ada banyak topik, Long Chen bukanlah kandidat yang menjanjikan. Ketika orang-orang membicarakannya, mereka hanya ingin melihat bagaimana Long Chen dan saingan cintanya, Chu Yun-si, akan menimbulkan badai dalam pemilihan klan dalam. Chu Yun-si adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan keluarga Chu memiliki banyak sumber daya. Aku bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otak liulan yang cantik itu. Mengapa dia memilih babi itu, Long Chen? Setiap kali mendengar ini, Long Chen ingin muntah darah. Ini juga alasan mengapa dia tidak berani pergi ke pavilion harta karunyi. Jika dia dikepung, dia mungkin akan tenggelam dalam ludah mereka. Wanita yang tidak tahu malu. Wajah Ling-si juga membengkak karena marah beberapa hari terakhir ini. Tapi, Long Chen, dengan kekuatanmu saat ini, tidak akan mudah bagimu untuk bersaing dengan mereka. Tapi jangan khawatir, aku telah menghabiskan Soul Grass, jadi setidaknya aku bisa melancarkan serangan yang bahkan tidak dapat dilawan oleh seorang prajurit Earth Core Puncak. Jika Chu itu berani menyentuhmu, aku akan membunuhnya. Berpikir tentang bagaimana dia telah melukai Long Chen, Ling-ki dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Long Chen masih merasa sedikit tidak berdaya. Baiklah, aku hanya bisa berharap bisa menembus seleksi klan dalam. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk punya kesempatan. Sejak dia masuk ke dalam keluarga Ling-wu, status dan identitas Long Chen terus meningkat. Dia tidak pernah merasa takut atau gentar. Namun kali ini, ketika dia harus bersaing dengan semua jenius dari klan lain, dia merasa tidak berdaya. Aku rasa aku tidak akan bisa membalaskan dendam atas jari Chu Yun-si untuk sementara waktu. Tepat saat pikiran ini muncul dalam benaknya, yang membuat Long Chen merasa tidak berdaya adalah ketika Liu Lan tiba-tiba datang menemuinya. Long Chen awalnya tidak ingin melihatnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan tinggal di luar. Siausi, aku akan keluar untuk melihat apa yang akan dia kentut. Jangan gegabu, wanita ini sangat kuat. Ketika aku lebih kuat, aku akan menghajarnya. Bagaimana menurutmu? Sebelum pergi, Long Chen melihat ekspresi Ling-qi yang muram dan tidak bersahabat, jadi dia buru-buru mencoba membujuknya. Huff, kalau kekuatanku sudah pulih, akan kubuat dia menderita. Saat membuka pintu, Liu Lan mengenakan gaun muslin hitam yang dikenakannya saat memasuki kamarnya pada malam pertama. Sosoknya yang seksi terpampang sempurna, tetapi hari ini dia mengenakan jubah hitam, menyembunyikan penampilannya yang menggoda. Pemilihan klan dalam akan segera dimulai. Kalian tidak punya kartu truf apapun di tangan kalian. Liga Bisnis Cahaya Pagi Kota Yuanling mengadakan lelang skala besar hari ini. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Long Chen sebenarnya datang untuk mengusirnya, jangan sampai dia membuatnya marah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerangnya. Namun ketika dia mendengar tentang pelelangan itu, dia ragu sejenak dan tetap memutuskan untuk pergi. Setelah menerima jubah lainnya dari Liu Lan, Long Chen mengikutinya keluar dari Kota Lingwu. Di antara para kultifator, ada banyak orang yang telah menyinggung orang lain atau melakukan sesuatu yang menggemparkan, jadi mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Ada banyak orang seperti ini, terutama di pelelangan. Kebanyakan orang tidak mau mengungkapkan identitas mereka, jadi mengenakan jubah untuk berpartisipasi dalam pelelangan sudah menjadi aturan. Dengan jubah ini, Long Chen tidak menyebabkan keributan besar ketika dia berjalan dengan Liu Lan. Sepuluh hari terakhir ini sangat ramai. Kisah cinta kalian telah menjadi topik hangat di antara klan luar, kata Long Chen acuh tak acuh. Apakah kamu mengeluh atau menikmatinya? Liu Lan tersenyum tipis. Apakah kamu menggodaku lagi? Liu Lan tersenyum, tetapi dia tidak menyangkalnya. Anda seharusnya tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Long Chen memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan berkata, pemilihan klan dalam jauh lebih berbahaya daripada yang dapat kamu bayangkan. Apakah kamu percaya atau tidak, aku tidak ingin kamu mati di hatiku. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi sapi tua yang memakan rumput muda? Setelah berkali-kali dicaci maki oleh Long Chen, tidak peduli seberapa baik Liu Lan melatih dirinya, dia hampir saja mengamuk. Namun, karena apa yang terjadi di masa lalu, dia berhutang pada Long Chen terlebih dahulu, jadi tidak pantas baginya untuk bertindak sekarang. Sambil memutar matanya ke arah Long Chen, Liu Lan melanjutkan, aku hanya bisa meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi terakhir kali. Karakter Cuyun Si bahkan lebih ekstrim dari yang kuduga. Dalam pemilihan klan dalam ini, selama dia memiliki kesempatan, aku yakin dia akan melakukan segala yang mungkin untuk membunuhmu terlepas dari harganya. Bagaimana apanya? Apakah kamu sedang bersuka cita? Suara Long Chen berubah dingin. Bukan itu yang kumaksud. Liu Lan panik? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa lebih baik kau mengendalikan diri. Kau masih muda, beberapa tahun lebih muda dari Cuyun Si, dan kau baru saja bergabung dengan sekte bela diri Ling Wu. Bukan tidak mungkin kau bisa melampauinya di masa depan. Cukup. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang pantas mati. Setelah mengatakan itu, Long Chen berjalan di depan mereka. 146. Lelang Liga Bisnis Morning Light diselenggarakan bersama oleh semua cabang Liga Bisnis Morning Light di wilayah Dongling. Cabang Liga Bisnis Cahaya Pagi yang dikelola Zhao Tian Fang jelas merupakan salah satunya. Karena fisik pertempuran api petir, Long Chen sedikit takut pada mereka. Namun, dengan Liu Lan yang mendukungnya, dia tidak perlu takut pada apapun. Sekalipun langit runtuh, keluarga Ling Wu akan tetap ada untuk menopangnya. Skala pelelangan itu sangat besar. Lebih dari 10 ribu orang telah berkumpul di Alun-Alun yang besar. Di tengah Alun-Alun, ada sebuah panggung dengan lampu-lampu yang berkumpul di atasnya. Lantai panggung itu sepenuhnya terbuat dari batu giyok ilahi. Jelas terlihat betapa hebatnya Liga Bisnis Cahaya Pagi. Di Alun-Alun, terdapat sekitar 200 kamar pribadi. Long Chen dan Liu Lan saat ini berada di salah satunya. Meskipun ruangan itu tidak besar, namun sangat indah. Dengan status Liu Lan, sangat normal baginya untuk bisa mendapatkan kamar pribadi seperti ini. Wanita yang dikabarkan menjadi kekasihnya itu berada di ruang sempit bersamanya. Aroma tubuhnya yang memikat terus mengalir ke hidung Long Chen, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jika bukan karena kejadian sebelumnya, dia mungkin akan sangat menikmatinya. Namun, saat ini, sebagian besar hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan terhadap Liu Lan. Hal ini menyebabkan dia kehilangan minat pada wanita cantik di sampingnya. Perilakunya yang tidak wajar membuat Liu Lan berpikir bahwa dia gelisah. Apa terburu-buru? Liu Lan menatapnya dengan penuh minat. Ia kemudian meregangkan tubuhnya. Di balik kerudung hitam tipis itu, ada sedikit kilau daging, yang sangat memikat. Jika kamu bisa mencapai tujuan yang aku tetapkan untukmu, semua yang aku miliki akan menjadi milikmu, hehehe. Dia tertawa histeris. Long Chen, yang telah berubah menjadi Liu Xiahui, menoleh dan melihat ke arah panggung di tengah alun-alun. Pada saat ini, tempat ini adalah yang paling terang di seluruh tempat, dan juga menjadi fokus pelelangan. Pada saat ini, seorang wanita cantik berjalan ke tengah panggung. Matanya yang indah mengamati sekeliling, sebelum suaranya yang memikat perlahan terdengar. Hadirin sekalian, selamat datang di Morning Light Business League. Kami telah mempersiapkan lelang ini selama hampir 2 bulan. Kami telah menyiapkan berbagai macam barang langka yang pasti akan memuaskan Anda. Dengan ini saya umumkan dimulainya lelang ini secara resmi. Tentu saja, aturan lelang berlaku bagi penawar tertinggi. Namun, jika Anda dapat menyediakan barang dengan nilai yang sama, Morning Light Business League akan sangat menyambutnya. Namun, harga pasti barang tersebut akan tetap ditentukan oleh Morning Light Business League. Meskipun kekuatannya tidak tinggi, keteguhan mentalnya sangat kuat. Suaranya manis dan menyenangkan, membuat orang-orang merasa sangat senang. Dia memang orang yang paling cocok untuk menjadi tuan rumah lelang semacam ini. Liulan awalnya ingin sedikit menggoda Long Chen untuk menghidupkan suasana. Namun, Long Chen tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dia langsung menunduk dan berkata, Kali ini, aku di sini untuk mencari sesuatu yang bisa kamu andalkan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Jika ada yang kamu suka, jangan ragu untuk memberitahuku. Saya punya uang sendiri, kamu tidak perlu khawatir. Long Chen masih berpikir untuk memberi Liulan pelajaran yang tak terlupakan di masa depan. Jika dia menggunakan uangnya sekarang, dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri jika dia melakukannya di masa depan. Meskipun dia duduk bersama Liulan dan bahkan sesekali bertukar kata-kata yang tidak jelas, itu hanya karena dia bukan lawan Liulan. Terakhir kali, Liulan pernah mempermainkannya seperti itu. Jika dia punya modal, orang pertama yang akan dia pukul adalah Liulan. Liulan sedikit terkejut karena Long Chen mengucapkan kata-kata yang tidak mau mengalah. Namun, dia sangat jelas tentang latar belakang Long Chen. Bagi Long Chen untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya, tidak dapat dihindari bahwa itu sedikit menggelikan. Aku sedang tidak ingin bertengkar denganmu. Aku datang ke sini khusus untukmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Paling tidak, di mata orang luar, kau adalah orangku. Jika kau kalah telak, aku tidak akan punya muka untuk melihat orang lain. Aku hanya membayarmu untuk melindungi mukaku sendiri. Kata Liulan. Sudah ku bilang sebelumnya. Jika aku menginginkan sesuatu, aku akan mendapatkannya sendiri. Nada bicara Long Chen acuh tak acuh. Melihat Long Chen tidak tahu apa yang baik untuknya, Liulan merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Namun, dia memang orang yang bertindak berlebihan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengejeknya, kamu benar-benar pandai membual. Dalam pelelangan tingkat ini, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa mendapatkannya sendiri. Dia sangat jelas tentang berapa banyak uang yang dimiliki Long Chen di sakunya. Ini adalah lelang tingkat tertinggi di seluruh wilayah roh timur. Tawaran awal untuk barang-barang di sini kurang lebih seribu di Faijade. Jika Long Chen memiliki kekayaan sebanyak ini, matahari mungkin akan terbit dari barat. Saat mereka berbincang, waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap mata, dua item telah dilelang. Item pertama adalah senjata ilahi tingkat mendalam tingkat menengah. Senjata itu dimenangkan oleh seseorang dengan harga tinggi 50 ribu giyok ilahi. Item kedua juga dijual dengan harga tinggi 30 ribu giyok ilahi. Barang-barang pertama yang dilelang ini semuanya mahal. Long Chen tahu tentang aturan ini. Kekayaan seorang prajurit inti bumi tahap awal biasanya sekitar 100 ribu giyok ilahi. Barang acak apapun dalam lelang ini dapat membuat seorang prajurit inti bumi tahap awal bangkrut. Ini juga menjadi alasan mengapa Liulan begitu yakin bahwa Long Chen hanya membual. Jangan berani-beraninya mengajukan tawaran palsu. Kalau kamu tidak punya cukup uang, kamu tidak akan bisa keluar dari Liga Bisnis Cahaya pagi ini. Meskipun ini hanya cabang dari Liga Bisnis Cahaya pagi, ada banyak prajurit inti surgawi di sini. Kalau itu terjadi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Melihat Long Chen masih keras kepala dan tidak mau mengaku kalah, Liulan memutuskan untuk memberi tahunya hal ini. Long Chen hanya menatap pemandangan pelelangan itu, dia tidak menjawabnya. Melihat ekspresi keras kepala Long Chen, Liulan menggelengkan kepalanya dan berpikir, orang ini sangat kekanak-kanakan. Dia sudah dewasa, tetapi dia masih marah padaku. Alasan aku datang ke sini adalah untuk mendapatkan sesuatu untuknya. Jika aku terus marah padanya, aku akan datang ke sini tanpa hasil. Aku harus memikirkan cara. Setelah beberapa saat, mata Liulan berbinar. Dia bertanya, Long Chen, berapa banyak poin kontribusi yang kamu miliki sekarang? 361, Kenapa? Long Chen tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Aku tidak ingin marah padamu. Jika kau ingin mendapatkan sesuatu yang baik untuk dirimu sendiri, aku tidak akan memaksamu. Tapi, aku tahu persis berapa banyak Divine Jade yang kau miliki di sakumu. Bagaimana dengan ini, kau gunakan satu poin kontribusi untuk menukarkan 10 Divine Jade, dan aku akan memberimu 4000 Divine Jade secara total. Bagaimana menurutmu? Dengan cara ini, dia tidak akan bergantung padanya, dan Long Chen bisa menerimanya. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya. Pada akhirnya, setelah melihat beberapa item pertama, Long Chen merasa bahwa sesuatu yang baik akan muncul di sini. Itu adalah kunci baginya untuk berpartisipasi dalam pemilihan klan dalam, dan akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya. Hadirin sekalian, barang selanjutnya adalah besi glasir 7 warna. Dibandingkan dengan besi glasir biasa, kualitas besi ini 10 kali lebih baik. Jika ada pandai besi yang menempahnya, pada dasarnya ia akan dapat menempah setidaknya 2 senjata profound rank tingkat menengah. Jika pandai besi tersebut cukup terampil, menempah senjata profound rank tingkat tinggi bukanlah hal yang mustahil. Harga awalnya 10 ribu Divine Jade. Setiap penambahan tidak boleh kurang dari 500 Divine Jade. Atas dorongan wanita cantik itu, ledakan kecil terjadi dalam pelelangan ini. Saya menawar 12 ribu Divine Jade. Saya menawar 13 ribu Divine Jade. 15 ribu Giyok Ilahi. 20 ribu Giyok Ilahi. Karena besi berlapis 7 warna sangat berharga, bahkan dapat digunakan untuk menempah senjata tingkat mendalam bermutu tinggi. Oleh karena itu, pelelangan berlangsung sangat panas, dan harganya terus naik. Tak lama kemudian, harganya mendekati 60 ribu Giyok Ilahi. Longchen tidak tertarik dengan barang ini. Namun, selama pelelangan, Liulan melihat seseorang yang dikenalnya di ruang pribadi di sebelahnya. Orang ini juga berpartisipasi dalam pelelangan, dan dia cukup murah hati. Setiap kenaikan harganya beberapa ribu Divine Jade. Akhirnya, besi berlapis 7 warna dibeli olehnya seharga 70 ribu Divine Jade. Itu dia. Aku tidak menyangka dia akan datang ke pelelangan ini. Liulan sedikit terkejut saat mendengar suaranya. Siapa dia? Tanya Longchen. Beni pertama dari seleksi klan dalam, orang yang sekarang dikenal sebagai jenius teratas klan luar, Jin Sengen dari klan Jin. Aku pernah melihatnya bertarung sebelumnya, dan dia memang luar biasa. Aku yakin kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai alam inti bumi tingkat lanjut. Jin Sengen, alam inti bumi tingkat lanjut. Longchen terdiam. Anak ini benar-benar luar biasa. Longchen selalu berkembang, tetapi dia juga mengerti bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Di matanya, Chu Yunsi sudah merupakan seorang jenius yang sulit dicapai, dan Jin Sengen ini bahkan lebih menakutkan. Kekuatan tempurnya sudah setara dengan alam inti bumi tingkat lanjut. Apakah kamu tahu apa yang istimewa darinya? Longchen sangat penasaran tentang hal ini. Karena dia mempunyai transformasi jiwa naga dan tubuh pertempuran api guntur, maka dia mampu membunuh orang yang lebih kuat darinya. Hal yang paling berbakat tentang Jin Sengen adalah bahwa ia telah berhasil memolah keterampilan tempering tubuh peringkat mendalam tingkat tinggi tubuh pertempuran emas. Tubuh pertempuran emas adalah keterampilan penempaan tubuh terbaik dari klan Jin. Saat ini, tidak banyak orang di klan Jin yang berhasil mengolahnya, dan Jin Sengen hanya berada di alam inti bumi awal. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Kartu Truth Longchen saat ini adalah bahwa ia lebih kuat dari orang biasa, dan Jin Sengen ini sebenarnya telah mengembangkan keterampilan tempering tubuh tingkat mendalam tingkat tinggi, yang lebih kuat dari Longchen. Dalam halki sejati, ia bahkan lebih kuat dari Longchen. Setelah mendengarkan penjelasan Liulan, dan mengingat bahwa monster ini berada tepat di sampingnya, Longchen sepenuhnya yakin. Ada apa? Sekarang kamu tahu betapa kejamnya pemilihan klan dalam, kan? Liulan menatapnya, matanya dipenuhi rasa bangga. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Longchen tahu bahwa apapun yang terjadi, demi yang lincing, demi dirinya sendiri, dia tidak boleh takut. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia harus bertahan dan bertarung lagi. He he, Liulan menutup mulutnya dan tertawa. Jangan menyombongkan diri. Aku akan memberitahumu satu hal lagi, Jin Sengen dan Chu Yunsi ini adalah saudara yang baik. Jika kamu bertemu dengannya, bahkan jika kamu tidak mati, kamu mungkin akan kehilangan satu lapisan kulit. Dahil Longchen dipenuhi garis-garis hitam. Apa yang salah dengan dunia ini? Mengapa semua orang jenius dikelompokkan bersama? Saya baru saja menyinggung satu orang, tetapi saya sudah menyinggung beberapa orang lainnya. Dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Selain terdiam, tak ada lagi yang dapat diucapkannya. Liulan mengatakan ini karena dia ingin Longchen memahami kesulitan pemilihan, sehingga dia akan mendengarkannya dengan patuh dan dia akan membayarnya. Sekarang setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia dalam suasana hati yang baik. Selanjutnya, aku akan mengumumkan item lelang berikutnya. Itu adalah Thunder Flame Crystal. 147 Kristal Api Guntur Bibir merah liulan sedikit terbuka. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Dari mana Morning Light Business League mendapatkan kristal Thunder Flame? Sesuatu seperti Thunder Flame Crystal sangat langka di daerah Yuanling. Dia mungkin mendapatkannya dari tempat lain. Longchen tidak menyangka bahwa Liga Bisnis Cahaya Pagi akan melelang kristal api guntur. Dia telah menemukan lebih dari 40 kristal api petir di Saku Zhao Tianfang terakhir kali. Dapat dilihat bahwa Liga Bisnis Cahaya Pagi memiliki banyak kristal api petir. Bagi seorang individu, tidak peduli seberapa kuat seorang seniman bela diri, paling banyak 100 kristal api guntur sudah cukup. Namun, jika seseorang dapat menyimpan dalam jumlah besar, itu dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan faksi secara signifikan. Tentu saja ada banyak manfaatnya. Lingki mengatakan bahwa Liga Bisnis Cahaya Pagi mungkin memiliki tambang kristal api guntur. Jika memang begitu, maka kekuatan Liga Bisnis Cahaya Pagi kali ini mungkin akan lebih kuat daripada keluarga Lingwu dan balai jiwa binatang. Lagi pula, jika itu benar-benar tambang, keluarga Lingwu juga akan menginginkannya. Totalnya ada 10 kristal api petir. Jika kamu menggabungkan semuanya, kamu bisa menjadi seniman bela diri api petir dan memperoleh tubuh pertempuran api petir. Tubuh pertempuran api petir setara dengan keterampilan pemurnian tubuh tingkat mendalam menengah, atau bahkan lebih kuat. Semua orang secara alami memahami efek ini, jadi aku tidak akan banyak bicara. Harga awal dari 10 kristal api petir ini adalah 20 ribu giyok dewa. Setiap kenaikan harus minimal seribu giyok dewa. Sejak Thunder Flame Crystal diperlihatkan, sebagian VIP yang hadir sudah mulai berdiskusi. Bagaimanapun, meskipun Thunder Flame Crystal bukanlah barang yang sangat berharga, kelangkaannya luar biasa. Kristal api guntur ini menyebabkan seluruh tempat menjadi panas. Long Chen, apa pendapatmu tentang kristal api guntur ini? Liulan menoleh dan menatap Long Chen dengan matanya yang indah. Menurutnya, Long Chen adalah seorang prajurit binatang buas, dan jika dia dapat mempelajari keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat menengah, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat selama periode waktu ini. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menghadapi seleksi klan dalam. Thunder Flame Crystal berbeda dari teknik pertempuran pemurnian tubuh lainnya. Teknik pertempuran pemurnian tubuh lainnya memerlukan waktu temper yang lama. Namun, Thunder Flame Crystal hanya memerlukan fusi. Jika dia tahu bahwa Long Chen telah menyerap 30 kristal api guntur, ekspresinya mungkin akan sangat menarik. Long Chen selalu membutuhkan Thunder Flame Crystal. Tujuannya adalah mencapai level 2 atau bahkan level 3 Thunder Flame Battle Body. Namun, masalahnya sekarang adalah bahwa Long Chen hanya memiliki poin kontribusi yang cukup untuk ditukar dengan 4.000 God Jade dari Liulan. Sedangkan untuk kekayaannya, itu sama sekali tidak berarti. Harga awal dari 10 kristal api guntur ini saja sudah jauh melampaui 4.000 Giyok Dewa. Sebelumnya, Long Chen memiliki sekitar 50 kristal api guntur, yang nilainya lebih dari 100.000 Giyok Dewa. Dia tidak menyangka bahwa benda yang diperoleh Lingqi dengan menghabiskan hampir 2 spirit Bearing Fruit ternyata sangat berharga. Dia menghabiskan hampir 100.000 batu Giyok Dewa hanya untuk itu. Hati Long Chen berdarah. Long Chen tidak punya uang untuk membeli kristal api guntur ini, jadi dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun. Liulan tidak marah meskipun ia ditolak. Pada saat ini, orang-orang di luar sudah menaikkan harga. Tanpa ragu, Liulan menyebutkan harga berdasarkan jumlah orang banyak. 35.000 God Jade. Sebuah suara dingin bergema di alun-alun yang luas. Sebelumnya, harga tertinggi adalah 31.000 God Jade. Liulan segera menaikkan harga menjadi 35.000, jadi yang lain tidak menaikkan harganya. 35.000 God Jade untuk 10 Thunder Flame Kristals bukanlah harga yang bagus. Teknik pertempuran pemurnian tubuh biasa dapat diperoleh dengan sekitar 10.000 God Jade. Selain itu, tidak akan ada risiko kehilangan Thunder Flame Kristals. Liulan menawar 10 kristal api petir sebelum menatap Long Chen dengan senyum puas. Senyumnya penuh dengan provokasi. Saya akan mengatakan ini terlebih dahulu. Andalah yang ingin membeli barang-barang ini. Jangan salahkan saya. Sejujurnya, wanita ini cukup menggoda baginya. Namun, Long Chen mengerti bahwa dia adalah bunga mawar. Meskipun wanginya sangat kuat dan kecantikannya memikat, pria manapun pasti ingin mendekatinya. Namun, jika mereka terlalu dekat, mereka pasti akan terluka. Meskipun Long Chen menginginkan kristal api guntur, dia juga ingin menghindarinya ketika dia dengan sengaja mencoba menyenangkannya. Apakah kamu pikir aku memohon maafmu? Liulan mulai marah ketika dia melihat Long Chen tidak memperhatikannya. Dia memasang ekspresi tegas dan berkata dengan suara muram, Alasan aku menyiapkan semua ini untukmu hari ini adalah karena aku khawatir Chuyun Xi akan membunuhmu selama pemilihan suku dalam. Ini hampir hari pertama bulan November. Jika kamu tidak menerima semua yang aku siapkan untukmu karena kamu marah, maka itu berarti kamu idiot. Benar-benar idiot. Long Chen benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan pada pemilihan suku dalam. Aku akan menerima kristal api petir. Sedangkan untuk 35 ribu giyok dewa, aku akan mengembalikannya kepadamu setelah pelelangan. Begitu Liulan menyelesaikan perkataannya, Long Chen berkata terus terang. Oh, dia tidak punya uang sekarang, tetapi dia akan memilikinya setelah pelelangan. Logika macam apa ini? Liulan benar-benar memeras otaknya untuk orang ini. Dia ingin melihat bagaimana Long Chen akan mengeluarkan uang setelah pelelangan. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Jika saatnya tiba, jika kamu tidak mampu mengeluarkan uang, jangan salahkan aku karena menertawakanmu. Apapun. Tidak lama setelah pelelangan Thunder Flame Crystals berakhir, seseorang langsung mengirim 10 Thunder Flame Crystals ke ruang pribadi. Long Chen memiliki Thunder Flame Crystals, dan Liulan, wanita kaya ini, telah mengambil uangnya. Ekspresi orang dari Morning Light Business League langsung berubah aneh. Setelah dia pergi, Liulan menatap Long Chen dengan tatapan genit. Tahukah kamu seperti apa tatapannya? Di matanya, kau adalah wanita kaya, dan aku adalah siobai yang kepelihara untuk memuaskan hatimu yang kesepian. Benarkah? Liulan tersenyum manis. Kecantikannya tak tertandingi. Setelah logam berkilau tujuh warna dan kristal api guntur, pelelangan secara bertahap berakhir. Sekitar satu jam telah berlalu. Menjelang akhir pelelangan, item terakhir mulai bermunculan. Total ada tiga item terakhir. Item pertama adalah keterampilan tempur tingkat mistik tinggi, dan terjual seharga 80 ribu giyok ilahi. Kenyataannya, 80 ribu giyok dewa masih jauh dari cukup untuk keterampilan pertempuran tingkat tinggi yang benar-benar layak. Beberapa keterampilan pertempuran yang benar-benar hebat bahkan dapat dijual seharga 1 juta giyok dewa, atau bahkan beberapa juta giyok dewa. Dari sini, dapat dilihat bahwa bahkan keterampilan pertempuran dengan level yang sama pun tidak sama nilainya. Skill tempur tingkat mistik tinggi senilai 80 ribu define jadi hanya sedikit lebih kuat dari skill tempur tingkat mistik menengah. Bahkan mungkin lebih lemah dari beberapa skill tempur tingkat mistik menengah. Tidak banyak prajurit inti surgawi di kota Yuanling, dan semuanya adalah tokoh berpengaruh. Untuk pelelangan seperti ini yang diselenggarakan oleh Liga Bisnis Cahaya Pagi, biasanya prajurit inti bumi adalah VIP, dan prajurit inti fana adalah level terendah. Barang terakhir adalah ramuan mistik rang tinggi, dan harga awalnya adalah 200 ribu define jade. Namun, ini tidak berarti banyak bagi Longchen. Perhatiannya tertarik pada barang kedua terakhir. Demon Blood Soul Essence, Ini adalah Demon Blood Soul Essence dari binatang iblis mistik rang tingkat 8. Selama kamu memiliki kendali yang cukup, kamu dapat menyerap Demon Blood Soul Essence ini, dan ki sejatimu akan meningkat pesat. Namun, karena sudah lama, energi yang tersisa dalam Demon Blood Soul Essence ini hanya dapat membantu seorang prajurit mortal core baru mencapai ranah mortal core awal, atau seorang prajurit mortal core awal dapat mencapai ranah mortal core akhir. Suara wanita cantik itu bergema di seluruh alun-alun. Esensi Jiwa Darah Iblis Suara Lingki mengandung sedikit keterkejutan. Dia buru-buru berkata, Longchen, sebaiknya kau dapatkan esensi Jiwa Darah Iblis ini. Apa gunanya ini? Meskipun esensi Jiwa Darah Iblis ini dapat memberi manfaat kepada prajurit inti fana yang lain, namun tidak akan berhasil padaku. Darah Iblis Jiwa Esensi terbentuk setelah binatang iblis mati. Setelah waktu yang lama, itu akan terakumulasi selama lebih dari seratus tahun. Inti iblis akan terbungkus dalam garis keturunan binatang iblis, dan dalam keadaan tertentu, itu tidak akan hilang, dan itu akan mengembun menjadi esensi Jiwa. Dalam esensi Jiwa ini, energi inti iblis dan garis keturunan akan bercampur dan berubah menjadi energi aneh. Selama Anda seorang pejuang, Anda akan dapat menyerap sejumlah kecil energi ini. Darah Iblis Jiwa Esensi ini sebenarnya sangat mirip dengan buah evolusi. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Longchen. Energi buah evolusi dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos ke alam inti fana dalam waktu yang sangat singkat, dan tidak akan ada efek samping negatif. Esensi Jiwa Dara Iblis ini sama. Esensi Jiwa Dara Iblis di depan kita ini memiliki energi seorang prajurit inti fana akhir. Pada dasarnya, bahkan seorang prajurit inti fana pemula dapat mencapai alam inti fana akhir jika dia cukup beruntung untuk menyerap semuanya. Karena Lingki sedang berbicara, Longchen sengaja menggerakkan tubuhnya ke tepi ruangan. Suara Lingki pada dasarnya dikirim dari jiwanya, dan langsung masuk ke jiwa Longchen. Meskipun sangat lembut, Longchen dapat mendengarnya dengan jelas. Mengenai pertanyaan Longchen tadi, Liu Lan juga dapat mendengarnya. Hanya saja orang-orang di luar mengumumkan dengan keras, jadi dia menutupinya. Kemampuan Ilahi Ki Pemurnian Darah mirip dengan mengubah energi darah segar menjadi Ki Sejati Anda sepenuhnya. Itulah sebabnya kemampuan Ilahi Ki Pemurnian Darah adalah kemampuan Ilahi Super. Adapun esensi Dara Iblis ini, bahkan lebih berguna bagi Anda, karena ketika orang lain menyerap esensi Dara Iblis, mereka sebagian besar menyerap energi dari inti Iblis, tetapi bagi Anda, itu lebih seperti menyerap energi dari garis keturunan. Dengan itu, saya kira Anda dapat menerobos ke alam inti bumi. Alam inti bumi, tiga kata ini, Longchen telah mendengarnya dengan jelas. Pada saat yang sama, ini adalah alam yang paling diinginkannya. Baginya, dia sama sekali tidak mampu melawan binatang Iblis tingkat 5. Sedangkan untuk binatang Iblis tingkat 4, dia harus membunuh sejumlah tertentu sebelum Longchen bisa menerobos ke alam inti bumi. Pertarungan pemilihan klan dalam sudah dekat. Karena Liu Lan, Longchen tidak bisa keluar dengan mudah. Itulah sebabnya dia selalu kesulitan untuk menembus alam inti bumi. Sepertinya bahkan dengan Blood Soul Essence, tidak mudah untuk meningkatkan kekuatanku. Selain itu, tidak baik bagiku untuk menggunakannya terlalu banyak. Longchen berpikir dalam hatinya. Ketika Lingqi baru saja menjelaskannya dengan jelas, Longchen tahu bahwa esensi jiwa Dara Iblis ini adalah sesuatu yang akan menentukan hidupnya. Itulah sebabnya dia harus mendapatkannya. 148 Saat Longchen mendengarkan perkenalan Lingqi tentang esensi Dara Iblis, wanita cantik dari Liga Bisnis Cahaya Pagi telah mengumumkan harga awal esensi Dara Iblis. Harga awalnya adalah 35 ribu Divine Jade, yang setara dengan harga lelang Thunder Flame Crystal. Di antara semua ramuan Mujarab, ada jenis ramuan yang harganya jauh melebihi kualitasnya. Misalnya, esensi Dara Iblis sebenarnya adalah sejenis ramuan. Lebih jauh lagi, itu adalah ramuan kelas mistik tingkat rendah. Namun, itu adalah jenis ramuan yang dapat langsung meningkatkan kekuatan kultifasi seorang ahli bela diri tanpa efek samping apapun. Oleh karena itu, itu sangat langka. Beberapa petinggi sangat bersedia membeli barang ini dan memberikannya kepada junior di klan mereka sehingga mereka bisa maju. Sebenarnya, Sue Yuanzi dan orang-orang dari kota Bai yang tidak begitu jelas tentang harga buah Dewa Evolusi. Sebenarnya, meskipun buah Dewa Evolusi juga merupakan ramuan kelas mistik tingkat rendah, ia memiliki efek hebat yang memungkinkan seseorang untuk memadatkan ramuan ilahi. Satu buah Dewa Evolusi diperkirakan bernilai sekitar 10 ribu giyok ilahi. Satu-satunya keuntungan dari membawa Longchen ke pelelangan adalah menemukan 10 kristal api petir untuk Longchen. Liulan sedikit tidak puas, tetapi melihat bahwa pelelangan akan segera berakhir, barang-barang terakhir yang tersisa tidak cocok untuk Longchen. Oleh karena itu, Liulan bersiap untuk membawa Longchen kembali. Di alun-nalun, ada banyak orang yang tertarik pada esensi darah iblis. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka sudah mulai menawar. Yang menarik perhatian Liulan adalah Jin Sengen, yang berada di ruang pribadi di sebelahnya, juga ikut bergabung dalam penawaran. 40 ribu giyok ilahi. Suara dingin dan acu-ta-acu datang dari kamar pribadi di sebelah. Pemilik suara ini jelas-jelas sembrono. Nada suaranya agak mirip dengan Longchen, yang masih merupakan putra orang kaya yang suka bersenang-senang di kota bayang. 41 ribu. 42 ribu. 45 ribu. Harganya terus naik. Barang sebelumnya memiliki harga awal 50 ribu di Fine Jades dan akhirnya dijual seharga 80 ribu di Fine Jades. Demon Blood Essence ini adalah barang kedua terakhir. Dari segi harga dan nilai, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan barang sebelumnya. Menggunakan Demon Blood Essence sebagai item terakhir, dan bahkan menempatkannya pada posisi kedua dari bawah, dimaksudkan untuk menarik beberapa orang penting untuk menjualnya kepada para junior. Pada saat yang sama, untuk meredakan suasana hati para tamu terhormat, barang terakhir hari itu akan dilelang. Namun, item terakhir ini tidak terlalu berguna bagi Longchen. Sebaliknya, esensi darah iblis sangat berguna. Ketika harga Demon Blood Essence mencapai 50 ribu, jumlah orang yang menawar menurun drastis. Lagi pula, harga Demon Blood Essence hanya sekitar 50 ribu. 55 ribu Dewa Giyok Di ruangan sebelah, Jin Seng, enter keke saat dia dengan tegas dan murah hati menetapkan harga. Orang-orang yang hadir merenung sejenak sebelum memutuskan untuk menyerah. 55 ribu Celestial Jade Apakah ada harga yang lebih tinggi? Suara manis itu bergema di alun-alun. Itu saja. Gadis kecil, mulailah hitung mundur. Aku, Jin Seng En, akan mengambil esensi darah iblis ini. Suara arogan itu membuat sebagian besar orang yang hadir merasa sedikit marah. Bagi Jin En Seng untuk mengumumkan identitasnya seperti ini, jelas bahwa dia menggunakan identitasnya untuk menindas mereka yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Dengan cara ini, bahkan jika mereka punya uang dan ingin mendapatkan esensi jiwa darah iblis, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Reputasi Jin Seng, En di kota Yuan Ling memang cukup menggema. Di satu sisi, dia sombong dan suka membuat masalah. Di sisi lain, kekuatannya tidak buruk, dan dia dikenal sebagai jenius teratas dari ras luar. Yang terpenting, dia memiliki tetua agung termuda dan terkuat dari ras luar sebagai ayahnya. Liulan berkata tanpa daya setelah mendengar tawaran Jin Seng. Dari kata-katanya, sepertinya dia tidak begitu menyukai Jin Seng. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Longchen, yang agak pendiam hari ini. Tepat saat dia selesai berbicara, wanita cantik di alun-alun itu memasang ekspresi tidak senang. Tepat saat dia hendak mengumumkan hasilnya tanpa daya, sebuah suara berat bergema di seluruh alun-alun. Saya menawar 60 ribu dewa giyok, kata Longchen. Siapa ini? Tiba-tiba mendengar suara asing yang berani memprovokasi pangeran kecil klan Jin, orang banyak itu pada awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka menjadi penasaran. Wanita cantik di alun-alun itu melihat ke arah suara itu dan bertanya-tanya, kotak itu berada di samping pangeran kecil klan Jin, seharusnya milik Liulan dari klan hijau. Tapi, mengapa ada seorang pria di sana? Karena dia berani bersaing dengan Jin Seng, dan latar belakangnya pasti tidak sederhana. Dia tidak menyukai cara Jin Seng, dan dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, ketika seseorang menawar dan menaikkan tawarannya sebanyak 5 ribu gat jade, dia segera mengumumkan, 60 ribu gat jade, apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Kalau tidak, maka esensi darah iblis ini akan menjadi milik saudara ini. Liulan terkejut dengan tindakan Longchen, Longchen, apa yang kamu lakukan? Kamu telah berhasil menembus alam inti fana akhir, esensi darah iblis itu tidak berguna bagimu. Mata Longchen dipenuhi dengan tekat. Ekspresinya tidak berubah karena kata-kata Liulan. Dia membiarkan Liulan gugup, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Hari ini, karena esensi darah iblis ini dapat membantunya menerobos ke alam inti bumi, maka apapun yang terjadi, ia harus mendapatkannya. Kakak mana yang tidak mau memberiku wajah Jin Seng, En? Suara mara itu datang dari jarak beberapa kaki saja. Longchen jelas bisa merasakan nada dingin dalam suara itu. Jin Seng, En secara langsung mengancamnya, dia tidak ingin memberikan muka apapun pada Liga Bisnis Cahaya Pagi. Pada saat ini, di dalam Morning Light Business League, seorang lelaki tua berambut putih berdiri dan berkata dengan suara dingin, Tuan Muda Jin, tolong jangan ganggu aturan lelang Morning Light Business League. Jika Anda melakukannya, saya harus meminta ayah Anda untuk membawa Anda kembali. Setiap profesi punya aturannya sendiri. Tuan Muda Jin mungkin sombong dan berkuasa, tapi tolong jangan datang dan hancurkan penghidupanku. Kali ini, memang benar kesalahan Jin Sengen. Setelah diperingatkan oleh seseorang dari Morning Light Business League, Jin Sengen kehilangan mukanya. Awalnya, dia ingin memberikan esensi darah iblis ini kepada salah satu adik laki-lakinya. Kenyataannya, dia tidak menginginkannya. Sekarang setelah kejadian menyedihkan itu terjadi, dia tidak menginginkannya lagi. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Orang ini jelas tidak takut padaku, dan dia tampaknya bertekad untuk mendapatkan esensi darah iblis ini. Jika aku menaikkan harga dengannya, aku mungkin tidak dapat mengendalikan diri pada akhirnya. Aku pasti akan kehilangan banyak uang. Aku mungkin juga memberikannya kepadanya sekarang. Tapi, apakah kamu pikir kamu akan lolos setelah menyinggungku, Jin Sengen? Dengan pikiran ini di benaknya, dia berkata dengan suara yang jelas, Tuan, tolong jangan bicara omong kosong. Saya hanya berbicara dengan saudara ini sebentar. Bagaimana saya bisa melanggar aturan Anda? Tuan, Anda terlalu serius. Saya akan memberikan esensi darah iblis ini kepada saudara ini. Kata-kata Jin Sengen sebenarnya berarti bahwa dia memberikan muka kepada Liga Bisnis Cahaya Pagi. Dia tidak ingin membuat keributan, dan orang-orang dari Liga Bisnis Cahaya Pagi tidak ingin membuat keributan. Oleh karena itu, dia berkata dengan sopan, Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar minta maaf. Setelah pelelangan, aku akan secara pribadi meminta maaf kepada Tuan Mudajin. Dengan cara ini, kedua belah pihak akan mengambil langkah mundur, dan masalah akan terselesaikan dengan sempurna. Wanita cantik itu buru-buru berkata, Kalau begitu, aku akan umumkan bahwa esensi darah iblis adalah milik saudara di stan mawar ini. Harga lelangnya adalah 60 ribu giyok dewa. Liulan telah menyaksikan keributan ini. Sikap acu-ta'acu Long Chen terhadapnya telah membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Liga Bisnis Morning Light sedang bersiap untuk melelang barang terakhir setelah jeda singkat ini. Liulan menatap Long Chen dengan dingin. Long Chen, mungkinkah kamu benar-benar tidak takut mati? Mengapa kamu berkata begitu? Setelah memperoleh esensi darah iblis, Long Chen melihat bahwa ekspresi wanita ini agak jelek. Dia khawatir wanita itu akan marah, jadi dia mengabaikannya. Melihat Long Chen masih tidak tahu apa yang baik untuknya, Liulan merasa sangat kecewa. Mengenai pemilihan klan dalam, meskipun semua orang menganggap Long Chen sebagai lelucon, Liulan masih memiliki sedikit harapan untuk Long Chen. Bagaimanapun, Long Chen selalu menciptakan keajaiban di hadapannya. Namun kali ini, setelah melihat perilaku Long Chen yang tidak dewasa dan impulsif, dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkannya. Cu Yunxi tidak mengatakan apa-apa, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kamu hadapi. Adapun Jin Sengen ini, dia adalah seorang pejuang yang bahkan lebih menakutkan daripada Cu Yunxi. Memprovokasi dia sama saja dengan mencari kematian. Tentu saja, Long Chen tahu tentang ini. Namun, baginya, semuanya memiliki kepentingannya sendiri. Jika Long Chen bergabung dengan seleksi klan dalam dengan kekuatan seorang prajurit inti mortal akhir, dia pasti akan mati. Namun, begitu dia menerobos ke alam inti bumi, meskipun dia harus melawan Cu Yunxi atau bahkan Jin Sengen, setidaknya dia akan memiliki kesempatan. Namun, Long Chen tidak dapat menjelaskan prosesnya kepada Liu Lan. Oleh karena itu, ia memilih untuk tetap diam. Melihat reaksi Long Chen, Liu Lan menjadi semakin marah. Dia begitu marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Dadanya yang membusung naik turun, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Kau benar-benar mengecewakanku. Long Chen, kupikir kau adalah pria yang luar biasa, tapi sekarang, tampaknya kau hanyalah seorang pemuda yang beruntung. Liu Lan tidak dapat mengerti mengapa Long Chen menyinggung Jin Sengen tanpa alasan sama sekali. Dipandang rendah oleh Liu Lan, Long Chen mencibir dalam hatinya dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak ada hubungannya denganmu, aku hanya bidak catur. Kenapa kau kecewa padaku? Kepala diakon Liu, ingatlah ini. Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, aku, Long Chen, akan selalu menjadi Long Chen. Aku akan melakukan apapun yang ingin kulakukan, dan aku akan bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Jangan katakan apapun, jangan salahkan aku, jangan mengejekku, lihat saja. Yang perlu anda lakukan hanyalah menonton. Tatapan dingin Long Chen dan nada bicaranya yang pantang menyerah menyebabkan Liu Lan agak linglung. Awalnya dia marah, tetapi setelah mendengar kata-kata percaya diri Long Chen, dia merasa bahwa Long Chen yang membunuh Huang Fei Yang, mengalahkan Feng Wu Tian, dan membunuh pemimpin agama darah merah berdiri di depannya lagi. Karena kau menggunakan aku untuk menghalangi Cu Yun Xi untukmu, kau sudah berhutang padaku. Jadi, meskipun kau atasanku, kau tidak punya hak untuk mengendalikanku. Long Chen berkata dengan dingin. Suaranya mengandung kekuatan yang tak tertahankan. Pada saat ini, orang yang mengantarkan saripati darah iblis telah tiba. Liu Lan menahan perkataan Long Chen di dalam hatinya dan bertanya dengan dingin, kamu punya 60 ribu giyok dewa. 149. Di tangan pria dari Morning Light Business League, ada nampan hitam. Di atas nampan hitam itu, ada kristal merah oval seukuran telur ayam. Di dalam kristal merah itu, ada beberapa garis hitam darah. Energi murni dipancarkan dari esensi darah jiwa. Tidak buruk, esensi darah jiwa, itu energi murni. Binatang iblis yang meninggalkan tempat ini seharusnya adalah binatang iblis peringkat mistik ke-9, bukan binatang iblis peringkat mistik ke-8. Lingqi menjelaskan. Binatang iblis peringkat mistik ke-9 setara dengan prajurit inti surgawi puncak. Prajurit tingkat ini sangat langka di seluruh wilayah Yuan Ling. Tetua Agung Klan Hijau juga merupakan prajurit tingkat ini. Akan tetapi, hingga hari ini, binatang iblis tingkat mistik ke-9 ini hanya meninggalkan energi murni ini. Kawan, aku bawakan kalian esensi darah jiwa, totalnya 60 ribu diok ilahi. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria ini, Liulan masih merasa marah terhadap Longchen. Sekarang seseorang datang untuk meminta uang, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan hanya menunggu Longchen mempermalukan dirinya sendiri. Lagipula, Longchen baru saja menjelaskannya. Jika dia tidak bisa membayar sekarang, dia pasti akan kehilangan banyak muka. Liulan hanya ingin melihat Longchen kehilangan muka. Hanya ketika dia kehilangan muka, dia akan merasa lebih baik. Pria ini pernah datang ke sini sekali, dan Liulan lah yang membayar. Itulah sebabnya dia yakin bahwa Liulan adalah simpanan Longchen. Sekarang, dia melirik Liulan, tetapi Liulan hanya menyilangkan tangannya, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang sedang terjadi? Pria itu melirik Longchen. Liulan juga melirik Longchen dari sudut matanya. Dia ingin melihat seberapa canggung perasaan Longchen saat ini. Kali ini, jika kamu tidak memohon padaku, jangan harap aku akan membayarmu. Liulan tidak tahu bahwa dia akan memiliki sisi feminin seperti itu saat menghadapi Longchen. Kata-kata Longchen terlalu mendominasi. Kata-kata itu secara langsung menekan wanita seperti dia. Di bawah tatapan mereka, Longchen dengan tenang mengeluarkan manik ungu dari kantong kian kunnya tanpa ragu-ragu dan berkata, aliansi pedagang Fajar memiliki aturan untuk menukar barang-barang yang berguna dengan diok ilahi. Tolong nilai berapa banyak diok ilahi yang dimiliki jiwa binatang Valet Rain, binatang iblis mistik tingkat 6 ini. Awalnya, orang-orang dari Morning Light Business League tampaknya tidak mampu mengeluarkan 60 ribu gadli jade. Namun, Longchen benar-benar mengeluarkan seekor binatang iblis mistik level 6. Matanya langsung dipenuhi dengan keheranan. Longchen, jiwa binatang ini. Ekspresi Liulan berubah. Dia tahu bahwa jiwa binatang tingkat 6 mistik ini diberikan kepada Longchen oleh ayahnya, Liu Yuan, karena kebaikannya. Jiwa itu diberikan kepada Longchen sebagai sumber jiwa binatang dari seorang prajurit inti ilahi. Karena itu, Liu Yuan sempat berdebat dengan lima tetua sekte. Namun, saat Longchen mengalahkan pendekar inti bumi, Feng Wu Tian, tetua sekte lainnya tidak keberatan. Tetapi, Longchen benar-benar ingin menjual jiwa binatang mistik level 6 ini. Seberapa boroskah dia hingga bisa mencapai level seperti itu? Liulan merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia hampir pingsan karena tindakan Longchen. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, Longchen sudah mendorong jiwa binatang itu ke tangan orang-orang dari Liga Bisnis Cahaya Pagi dan mendorongnya menjauh. Longchen, apakah kamu sudah gila? Selain Thunder Flame Crystal, bagi Liulan, jiwa binatang mistik level 6 ini adalah alasan terbesar mengapa Longchen dapat berpartisipasi dalam seleksi klan dalam. Selama Longchen menyerap jiwa binatang itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ketika saat itu tiba, menurut pendapat Liulan, dengan kemampuan ajaib Longchen, dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan seleksi klan dalam. Tetapi hari ini, Longchen tidak hanya menyinggung Jin Seng En, tetapi dia juga telah menjual jiwa binatang yang paling penting, Valet Rain, untuk sebuah esensi jiwa yang tidak dapat dia gunakan. Apa? Tidak bisakah aku melakukan apapun yang aku mau dengan barang-barangku sendiri? Longchen mengangkat kepalanya dan berkata tanpa malu-malu. Sebenarnya, dia sudah lama ingin menjual jiwa binatang Valet Rain ini. Dulu, dia terlalu malu untuk menjualnya, tetapi setelah ditipu oleh Liulan, apapun yang dia lakukan, dia merasa malu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah gila? Liulan terdiam terhadap Longchen. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami si idiot ini. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak ingin memikirkan motif Longchen. Dia langsung berkata, Jangan main-main dengan hidupmu. Kali ini, aku memang berhutang padamu karena membiarkanmu menghadapi Cuyun Si, tetapi kamu tidak bisa menyerah pada dirimu sendiri dan menggunakan metode ini untuk memprotes, kan? Longchen, melarikan diri bukanlah kebiasaanmu. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Tanya Longchen. Kau menjual jiwa binatang yang paling penting dari jiwa binatang Valet Rain dan menyinggung Jin Seng En. Apa kau tidak marah padaku? Lupakan saja, aku tidak ingin bicara terlalu banyak denganmu. Saat dia datang nanti, aku akan memberinya 60 ribu giyok dewa. Jika kamu tidak ingin berhutang padaku, kamu dapat membayarnya kembali di masa mendatang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Longchen terdiam melihat imajinasi wanita ini. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Cuyun Si dan Jin Seng En, aku tidak pernah takut. Sekarang, aku punya alasan sendiri untuk melakukan apa yang kulakukan. Tidak seharusnya wanita bodoh sepertimu ikut campur. Wanita bodoh. Liulan ingin muntah darah. Hanya itu yang ingin ku katakan. Jika kau masih ragu, tunggu sampai pemilihan suku dalam dan saksikan penampilanku, maka kau akan mengerti. Apapun yang terjadi, aku akan menjual jiwa binatang Valet Rain. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa menghentikanku. Sejujurnya, setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Liulan begitu marah terhadap seseorang hingga ia ingin mengamuk. Dia menatap Longchen tanpa berkata apa-apa dan kecewa. Longchen tidak menunjukkan rasa takut dan menatap lurus ke arahnya. Melihat bocah nakal ini masih tidak menundukkan kepalanya, Liulan dengan paksa menahan keinginan untuk menamparnya sampai mati dan menahan amarah di hatinya. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya menyesuaikan emosinya. Dia menatap Longchen dengan dingin dan menggertakan giginya, mengapa kamu melamun di hadapanku. Itu tidak ada artinya. Aku berani berkata, Longchen, suatu hari, kamu akan menyesali tindakanmu hari ini. Aku yakin hari itu tidak lama lagi. Begitukah? Longchen tertawa dingin, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja, di akon Liu. Kali ini, lawan Longchen sangat kuat, dan jumlahnya ada 20. Pada dasarnya, tidak ada yang mengira dia akan menang. Liulan, satu-satunya orang yang memiliki sedikit harapan padanya, benar-benar kecewa dengan Longchen. Kita lihat saja. Liulan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak lagi menatap Longchen. Dia duduk di kursi di samping dengan punggung menghadap pintu. Orang bisa melihat bahwa dia masih marah sampai bahunya gemetar. Jika itu temperamennya sebelumnya, dia akan membunuh Longchen dengan satu tamparan. Sekarang Longchen telah memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan suku dalam, jika Liulan membunuh Longchen, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah. Bahkan Liu Yuan tidak akan bisa melindunginya. Selain itu, dia berutang budi pada Longchen, jadi dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menerimanya. Di sisi lain, suasana hati Longchen sangat baik. Sebelumnya, setelah ditipu oleh Liulan, dia dan Lingki sangat tertekan. Kali ini, mereka tidak hanya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan suku dalam, mereka bahkan berhasil membuat Liulan marah. Perasaan puas di hati mereka tak terlukiskan dengan kata-kata. Bocah bau, kau benar-benar melakukannya dengan baik kali ini, kau benar-benar hebat, hehehe. Di dalam pedang Lingki, tubuh mungil Lingki berputar sambil mencibir. Di samping Liulan, Longchen tidak berani berbicara dengan Lingki, tetapi dia juga mencibir jahat. Pada saat ini, perwakilan dari Morning Light Business League telah kembali. Di atas nampan itu terdapat Demon Blood Essence dan Purple Rain Bees Soul, serta Kosmos Sak. Ketika dia melihat Longchen, dia tidak lagi menatap wajah Xiao Bai seolah-olah dia adalah seorang wanita simpanan. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, Halo, setelah penilaian Morning Light Business League, Purple Rain Bees Soul ini bernilai total 95.000 Divine Jades. Setelah dikurangi 60.000 Divine Jades dari Demon Blood Essence, totalnya ada 35.000 Divine Jades di dalam Kosmos Sak. Terimalah. Setelah mengumpulkan esensi darah iblis, Longchen memeriksa kantong kosmos. Seperti yang diharapkan, ada 35.000 Giyok Ilahi di dalamnya. Setelah menyelesaikan masalah yang relevan, Longchen melemparkan 35.000 Divine Jades ke atas meja cendana di depan Liulan. Dia berkata dengan acu-ta-acu, 35.000 Divine Jades adalah harga yang sama dengan Thunder Flame Crystal. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Bagaimana? Aku berjanji untuk mengembalikan uang kepadamu sebelum pelelangan berakhir. Aku tidak mengingkari janjiku, kan? 35.000 Divine Jade ditukar dengan Purple Rain Bees Soul. Liulan dipenuhi amarah saat memikirkan hal ini. Dia menatap Longchen dan mencibir, kau membuatnya terdengar mudah. Sekarang setelah kau kehilangan Purple Rain Bees Soul, aku akan melihat bagaimana kau mati dalam pemilihan klan dalam. Mati atau tidak, itu urusanku. Chu Yun-si tidak akan mengganggu mu lagi. Bukankah tujuanmu sudah tercapai? Dari sudut pandang Longchen, jika Liulan adalah wanita yang kejam dan tidak kenal ampun, dia tidak akan peduli dengan Longchen dan tidak akan membawanya ke pelelangan beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, niat membunuhnya terhadapnya telah berkurang. Kata-kata Longchen sangat tidak sopan. Liulan yang salah lebih dulu, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata, kamu menjual jiwa binatang hujan ungu. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada ayahku? Longchen tersenyum, aku harus merepotkan Dekan Liu untuk masalah ini. Jangan membocorkan kejadian hari ini kepada siapapun. Anda. Liulan akhirnya menyadari bahwa Longchen, yang tampak seperti pemuda yang murni dan polos, sebenarnya adalah orang yang jahat. Sambil melirik dada Liulan yang naik turun, Longchen menggoda, berhentilah bergerak. Apakah kamu tidak takut mengguncangnya? Melihat tatapan Longchen, bagaimana mungkin Liulan tidak tahu apa maksudnya? Meskipun dia tampak genit, dia sebenarnya adalah seorang wanita tua yang belum pernah merasakan dunia. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Longchen, wajahnya langsung memerah. Dia malu dan marah pada saat yang sama. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Longchen. Pada saat ini, pintu ruang pribadi itu didobrak terbuka. Seorang pria sombong mengenakan jubah putih dan emas masuk dengan wajah muram. 150. Pemuda ini memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Jelas, dia adalah pangeran kecil klan Jin, Jin Seng, en. Gelar pangeran kecil klan Jin ini diberikan kepadanya oleh dirinya sendiri. Berani sekali kalian berdua. Kalian bahkan tidak mau memberiku muka sedikit pun, Jin Seng, en. Melihat wajah Longchen yang tidak dikenalnya, dan punggung Liulan yang menghadapnya, Jin Seng, en. Tidak tahu siapa dia. Namun, sekali melihat Longchen, dan dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang dengan status tinggi. Jadi, Jin Sengen diam-diam mengambil keputusan. Begitu dia selesai berbicara, matanya yang tajam menatap Longchen dengan dingin. Dari tubuh Jin Sengen, Longchen bisa merasakan aura tajam. Di matanya, Jin Sengen seperti pedang tajam. Meskipun dia tidak mendekati Longchen, ketajaman tubuhnya telah menyakitinya. Longchen tahu bahwa Jin Seng, en. melakukan ini dengan sengaja. Dia bisa merasakan tetesan darah kecil merembes keluar dari permukaan kulitnya. Longchen telah mempermalukannya seperti ini. Jika Longchen benar-benar kuat, maka tidak ada yang bisa dia katakan. Namun, di matanya, orang ini hanyalah seorang pejuang mortal core, beraninya dia mempermalukannya. Oleh karena itu, begitu dia menendang pintu hingga terbuka, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia melepaskan kekuatan tubuh emas dan menerkam ke arah Longchen. Hanya berdiri di depanku saja bisa melukaiku. Apakah ini kekuatan dari skill tempur tingkat mistik tinggi, tubuh emas? Longchen diam-diam terkejut. Namun, dia tidak takut. Jika dia datang ke sini sendirian, dia mungkin memiliki beberapa keraguan untuk menantang Jin Seng, en. Namun sekarang, dia memiliki Liulan untuk mendukungnya. Seperti yang diharapkan, pada saat ini, Liulan berdiri dan berbalik. Dengan wajah menawan dan sosok iblisnya, dia dengan cepat muncul di hadapan Jin Seng, en. Melihat wanita secantik itu, Jin Seng, en yang tampan menelan ludahnya. Tepat saat dia hendak menggodanya, dia menyadari bahwa wanita ini tampak tidak asing. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia adalah wanita yang disukai Chuyun Si. Orang ini adalah Longchen yang disebutkan Chuyun Si. Jin Seng, en segera tahu siapa mereka. Awalnya, dia ingin menghajar Longchen dan mengambil esensi darah iblis, tetapi karena Liulan ada di sini, dia tidak bisa melakukannya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan esensi darah iblis, tetapi dia harus peduli pada Chuyun Si. Saya penasaran siapa orang itu. Jadi, kalian berdua, apa yang kalian lakukan di sini hari ini? Mencari tempat untuk berhubungan seks. Jin Seng, en tampak berwibawa, tetapi kata-katanya sangat vulgar. Ketika Liulan mendengarnya, ekspresi jijik muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, sudah lama aku mendengar bahwa pangeran kecil klan Jin berbicara dengan vulgar, dan itu benar-benar tidak pantas untuk statusnya. Dalam hal pertengkaran, dia tidak bisa menang melawan Longchen. Namun, Jin Sengen telah menghinanya terlebih dahulu, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diganggu. Apa katamu? Jin Seng, en sedikit marah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berhak menang melawan Liulan. Jika dia bergerak di sini, orang-orang dari Liga Bisnis Cahaya Pagi mungkin akan marah. Jadi, dia hanya bisa menelan amarahnya dan menatap Longchen. Sudah lama aku mendengar bahwa Liulan memiliki temperamen genit. Tidak kusangka seseorang akan menyukai sepatu yang rusak seperti itu. Sungguh lelucon. Benarkah begitu? Longchen tidak bersikap seperti budak atau sombong. Mengapa aku merasa seperti rubah yang tidak bisa makan anggur itu asam? Bukankah cuyun si itu rubah? Apa katamu? Awalnya, Jin Sengen mengira bahwa Longchen hanyalah seorang pemuda tampan yang cukup beruntung karena memiliki Liulan sebagai pendukungnya. Namun, Longchen justru berani menentangnya. Niat membunuh langsung muncul di mata Jin Sengen. Kata-kata Longchen sebelumnya telah sangat menyakiti Liulan. Liulan tahu bahwa reputasinya tidak terlalu baik, tetapi ketika dia mengatakannya di depan semua orang, tidak peduli seberapa keras hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Namun, kata-kata Longchen pada dasarnya telah membuatnya tersenyum di antara air matanya. Dia menatap Longchen dengan penuh rasa terima kasih, namun ada sedikit teguran di matanya. Saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Apakah Tuan Muda Jin tidak mengerti apa yang saya katakan? Bahkan otak babi pun bisa mengerti, kan? Longchen berkata dengan tenang sambil tersenyum di wajahnya. Of! Liulan menutup mulutnya dan terkikik. Perilaku mereka merupakan penghinaan terbesar bagi pangeran kecil klan Jin. Pangeran kecil klan Jin mengepalkan tinjunya rat-rat saat matanya berangsur-angsur memerah. Longchen, apakah kamu ingin mati? Jin Seng, N berkata dengan dingin. Longchen awalnya berpikir bahwa dia akan menyerang, tetapi pada akhirnya, dia memaksakan diri untuk menahannya. Toleransi semacam ini membuat Longchen sedikit khawatir. Pangeran kecil dari klan Jin ini tidak seimpulsif dan sebodoh yang terlihat di permukaan. Sebaliknya, dia sebenarnya sangat cerdas dan sabar. Lawan seperti ini, ditambah kekuatannya yang tidak normal, akan sangat menakutkan. Jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, silakan pergi. Tidakkah kamu tahu bahwa mengganggu waktu kita bersama adalah hal yang sangat tidak sopan? Longchen tidak menundukkan kepalanya di depan Jin Seng, N. Bagus. Bagus. Jin Seng, N mencibir. Dia menatap Liulan, lalu Longchen dan berkata, pasangan yang tidak tahu malu. Sungguh hina. Longchen, kan? Ku dengar kau akan berpartisipasi dalam seleksi suku dalam, kan? Ku harap kau bisa kembali ke klan hijau hidup-hidup. Kalau tidak, wanita ini akan kesepian dan berselingkuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ayahmu tentu akan memuaskannya. Ekspresi Longchen sangat alami saat mengatakan ini. Namun, Lingqi tidak menerimanya. Dalam sekejap, dia merasakan sakit yang tajam di telinganya. Longchen mengatupkan giginya dan menahannya dengan getir. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa setan kecil ini masih ada di sini? Ya Tuhan. Pada saat ini, ketika Jin Sengen melihat bahwa Longchen masih tidak takut dengan ancamannya, niat membunuh di hati Jin Sengen telah meningkat ke titik ekstrim. Pada saat ini, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan mencibir, karena kamu tidak takut mati, aku akan memberitahumu berita lain. Di babak pertama pemilihan suku dalam, aku adalah rekan setim Chuyun Si. Sedangkan untuk rekan setimu, aku khawatir tidak ada yang mau menjadi rekan setimu, kan? Haha. Sambil tertawa, dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata kepada Liu Lan, dasar jalang bau, aku akan membiarkanmu melihatnya berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan selama pemilihan suku dalam. Siapa tahu, aku mungkin masih tidak akan melepaskannya. Sambil menyeringai, Jin Sengen tiba-tiba berbalik dan meninggalkan ruangan. Baru saat itulah aura kuat yang menekan tubuh Longchen menghilang. Baru sekarang Longchen menyadari bahwa di bawah tubuh pertempuran emas milik Jin Sengen yang kuat, tubuhnya telah dipenuhi puluhan luka kecil, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Lan bertanya dengan cemas ketika dia melihat sedikit darah di wajah Longchen. Omong kosong. Dia menyeka luka itu dengan lembut, dan dengan efek magis dari keterampilan pemulihan energi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka-luka kecil itu pun lenyap dengan cepat. Apakah kamu puas sekarang? Sambil memutar matanya ke arah Longchen, Liu Lan duduk dengan lemah. Terlihat bahwa matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Awalnya, dengan Valet Rain Bissol dan Thunder Flame Crystal, selama kamu tidak menyinggung Jin Sengen, kamu masih memiliki kesempatan dalam pemilihan suku dalam. Namun sekarang, berbeda. Kamu tidak memiliki apa-apa, jadi bagaimana kamu akan bersaing dengan Chu Yun Si dan Jin Sengen, yang kekuatan tempurnya mendekati alam inti bumi tingkat lanjut. Longchen tersenyum, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Ada beberapa hal yang tidak perlu dijelaskan, asalkan dia menunjukkannya saat waktunya tiba. Sepertinya kamu tidak merasakan tekanan apapun. Liu Lan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Longchen, ada satu hal yang tidak kukatakan padamu sebelumnya, karena aku tidak ingin kau merasa terlalu tertekan. Ada apa? Melihat ekspresi serius Liu Lan, Longchen sedikit gugup. Liu Lan mengerutkan bibirnya, menatap Longchen dan berkata, ini tentang adikmu yang bergabung dengan suku dalam. Mendengar tentang yang lingcing, Longchen punya firasat buruk. Dia buru-buru bertanya, apa yang bisa terjadi pada lingcing? Kamu tidak mengerti situasi suku dalam. Sebagian besar orang di suku dalam berasal dari suku dalam, dan nama keluarga mereka adalah Dongfang, Simen, Namong, dan Beitang. Tahun-tahun ini, suku dalam lingwu mulai menyerap darah baru dari suku luar. Sejauh yang aku tahu, selama darah baru itu masuk ke suku dalam lingwu, selama itu adalah gadis yang cantik, dia akan menjadi target persaingan suku dalam. Sedangkan untuk murid laki-laki, mereka akan langsung menikah dengan suku dalam. Apakah kamu mengerti? Longchen mengerutkan alisnya dan berkata, Maksudmu, untuk mencegah orang luar menikahi lawan jenis, klan dalam menggunakan metode untuk secara langsung menjadikan mereka anggota sejati klan dalam. Mereka menggunakan keluarga mereka untuk mengikat mereka dengan kuat ke klan dalam dan sepenuhnya menjadi anggota klan dalam. Kau benar. Pada dasarnya, selama kau memasuki suku dalam, kau harus menikah dengan seseorang dari suku dalam. Dengan kata lain, selama Longchen memasuki suku dalam, calon istrinya juga harus menjadi anggota suku dalam. Tentu saja, merupakan hukum masyarakat bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir. Jika Longchen cukup kuat, ia akan diizinkan untuk menikah dengan orang lain. Saat itu, Liu Yuan sebenarnya berencana menjadikan Liu Lan istrinya jika Cu Yunxi masuk ke suku dalam, tetapi bukan sebagai istri utama. Ini juga alasan mengapa Liu Lan tidak akan memilih Cu Yunxi. Sebagai wanita yang sombong, dia tidak tega membagi suaminya dengan orang lain. Pada saat ini, Longchen tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi yang lincing. Apakah itu berarti Lingqing akhirnya akan menikah dengan keluarga Bei Tang, meskipun dia tidak mau memikirkan hal ini, Longchen mengerutkan alisnya. Liu Lan menganggupkan kepalanya dan berkata, Kau benar. Apakah kau masih ingat Bei Tang Mo? Ketika Bei Tang Mo mendengar bahwa yang lincing memiliki tubuh yin misterius, dia segera bergegas ke sekte darah merah. Sebenarnya, niatnya sangat jelas. Dia akan segera membesarkan yang lincing dan kemudian menikahinya. Apa? Wajah Longchen menjadi sangat suram. Terima kasih telah menonton!